Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia pindah ke masa lalu? Memikirkan hal ini, Kinfei yang buru-buru mengangkat tangannya. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Lengan ini terlalu kurus. Kulitnya juga sangat lembut. Kemudian, dia menahan rasa sakit dan duduk, mengangkat tangannya. Saat dia melihat kakinya, dia tercengang. Lengan dan kaki kecil ini, apakah itu benar-benar dia? Yang mulia, ada apa denganmu? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan menakuti kami lagi, oke? Serangkaian tindakan Kinfei yang tidak dapat dijelaskan membuat takut Kin Yue dan Kin Xi. Apakah aku benar-benar bertransmigrasi? Alis Kinfei yang terjalin erat. Dia tiba-tiba berkata, Saudari Yue, ambil cermin. Cermin. Kin Yue dan Kin Xi saling berpandangan, mata mereka penuh kebingungan. Ayo cepat. Desak Kin Feiyang. Oke, oke. Aku akan segera pergi. Kin Yue mengangguk berulang kali, berbalik dan berlari keluar istana. Setelah beberapa saat, dia berlari kembali dengan cermin perunggu dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang. Kin Feiyang mengambil cermin perunggu dan menghadap wajahnya. Ketika dia melihat wajah di cermin perunggu, dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Di dalam cermin perunggu, itu sebenarnya adalah seorang pemuda tampan. Alis hitam tebal, batang hidung mancung, bibir penuh, kulit halus dan lembut. Matanya yang hitam pekat seperti dua permata hitam, sangat bersemangat. Ini wajah Kin Feiyang kusam, bukankah ini wajahnya saat dia masih muda? Kenapa seperti ini? Dia memandang Kin Yue dan Kin Xi dan berkata, Saudari Xi, Saudari Yue, apakah ini istana kekaisaran? Tentu saja itu istana kekaisaran. Yang Mulia, mengapa Anda bertanya? Kedua wanita itu terkejut. Kin Feiyang berkata, kalau begitu katakan padaku, mengapa aku ada di sini? Kin Yue berkata, Yang Mulia, ini kamar tidur Anda, di mana lagi Anda akan berada jika tidak di sini. Kin Xi memandang Kin Feiyang dengan prihatin dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda kehilangan ingatan? Kehilangan ingatanku. Kin Feiyang mengerutkan kening. Kin Yue menghiburnya, Yang Mulia, Jangan khawatir. Kami akan memberitahu tabib istana untuk memeriksa Anda. Tunggu. Kin Feiyang buru-buru menghentikan kedua wanita itu. Segala sesuatu yang terjadi sekarang terlalu aneh. Yang terbaik adalah tidak mempermasalahkannya sebelum mencari tahu. Yang Mulia, jika Anda sakit, Anda harus mengobatinya. Benar, jika terjadi sesuatu padamu, Kaisar dan Permaisuri tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Kedua wanita itu berkata dengan cemas. Kaisar. Permaisuri. Mata Kin Feiyang bergetar. Gelombang kembali muncul di hatinya, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang kedua wanita itu dan berkata tanpa daya, Saya tidak sakit. Apa yang harus diobati? Tetapi, kedua gadis itu masih ingin mengatakan sesuatu. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, Baiklah. Jika terjadi kecelakaan, saya akan bertanggung jawab. Anda bahkan tidak ingat ini. Yang Mulia pasti kehilangan ingatan Anda. Tidak, saya harus memberitahu Kaisar dan Permaisuri. Kin Si, Jaga Yang Mulia dengan baik. Setelah Kin Yue selesai berbicara, dia berlari keluar. Berhenti. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Jika kamu terus seperti ini, aku akan marah. Tubuh halus Kin Yue bergetar. Dia berbalik dan berjalan ke tempat tidur. Dia tampak sedikit bingung dan berkata, Pelayan ini tahu kesalahannya. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Kin Feiyang berkata, Bicaralah. Ya. Tiga hari yang lalu, Yang Mulia dan Putra Mahkota bertarung di bidang seni bela diri. Pada akhirnya, Putra Mahkota kalah dan melukai Yang Mulia. Anda tidak sadarkan diri sampai sekarang. Kata Kin Yue. Putra Mahkota. Kin Feiyang tercengang. Tentu saja, dia tahu siapa pangeran pertama. Dia adalah kakak laki-lakinya dari ibu yang berbeda. Namun, hubungannya dengan saudara lelaki ini tidak begitu baik. Menurut Residen Kekaisaran Kin Besar, biasanya putra tertua kekaisaran akan mengambil alih tahta. Jika tidak ada kecelakaan, kakak tertuanya akan menjadi kaisar berikutnya. Namun, sebuah kecelakaan menimpanya. Karena bakatnya yang luar biasa, kaisar saat ini sudah mempunyai ide untuk menjadikannya putra mahkota. Dan masalah ini pada dasarnya diketahui semua orang di Istana Kekaisaran. Putra mahkota tentu saja mengetahuinya, jadi dia sering melakukan beberapa trik di belakang punggungnya. Tapi masalahnya adalah tiga hari yang lalu, dia jelas berada di mata air kuning sembilan neter. Bagaimana dia bisa bertarung dengan putra mahkota di bidang seni bela diri Istana Kekaisaran? Tidak. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia ingat. Tahun itu, sebelum dia diusir dari ibu kota Kekaisaran, dia memang memiliki konflik dengan putra mahkota dan bertengkar di bidang seni bela diri. Belakangan, dia memang dipukul hingga pingsan oleh putra mahkota. Namun, putra mahkota kalah bukan karena kalah, melainkan karena ia sengaja kejam. Namun, dia ingat bahwa dia bangun keesokan paginya, dan tidak lama setelah dia bangun, kesialannya datang. Budidayanya lumpuh dan dia diusir dari Istana Kekaisaran. Tapi sekarang Qin Yue memberitahunya bahwa dia tidak sadarkan diri selama tiga hari. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah di kota sapi besi, kota beruang hitam, kota yan, laut keputus asaan, tanah reruntuhan, tanah terlupakan, ibu kota negara, mata air kuning sembilan neter, semuanya hanya mimpi dalam tiga hari ini. Mungkinkah diusir dari ibu kota kekaisaran dan budidayanya dilumpuhkan juga hanya mimpi? Namun lebih dari sepuluh tahun, lebih dari sepuluh tahun perjuangan, lebih dari sepuluh tahun kerja keras, hasilnya hanyalah mimpi. Qin Fei yang tidak bisa menerimanya. Tiba-tiba, matanya berbinar saat memikirkan kastil kuno. Fatso dan yang lainnya berada di kastil kuno saat ini. Selama mereka masih di sana, itu bisa membuktikan bahwa apa yang terjadi dan orang-orang yang ditemuinya sepuluh tahun terakhir ini bukanlah mimpi. Pikirannya bergerak. Namun pada akhirnya, dia tidak memasuki kastil kuno dan masih duduk di tempat tidur. Hmm. Qin Fei yang terkejut dan dengan hati-hati merasakan kastil kuno itu, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat merasakan keberadaan kastil kuno itu. Kastil kuno telah hilang. Ini tidak mungkin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dengan paksa. Kemudian diedarkan formula karakter pertempuran dan formula karakter kembali. Namun, dua seni dewa agung tidak muncul. Saya tidak percaya apa yang terjadi sepuluh tahun terakhir ini hanyalah mimpi. Qin Fei yang meraung di dalam hatinya saat dia melihat ke dalam laut Ki miliknya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa laut Ki-nya belum terbuka, dan apa yang mengalir di tubuhnya adalah Ki yang sebenarnya. Ledakan. Tubuhnya bergetar, dan semburan aura keluar dari tubuhnya. Namun, aura ini sangat lemah hingga ekstrim. Qin Fei yang menemukan bahwa budidayanya saat ini sebenarnya hanyalah seorang seniman bela diri bintang sembilan. Tidak mungkin. Saya jelas seorang ahli perang bintang satu, bagaimana saya bisa menjadi master bela diri bintang sembilan. Qin Fei yang bergumam, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Qin Yue dan Qin Shi saling berpandangan. Bagaimana seorang pemuda berusia sepuluh tahun bisa menerobos menjadi ahli perang bintang satu? Mungkinkah pikiran yang mulia sedang kacau? Tampaknya situasinya sangat serius. Yang mulia pangeran pertama telah tiba. Saat ini, suara tajam dan memekakan telinga terdengar dari luar aula. Hmm. Qin Fei yang mengerutkan kening. Pada saat yang sama. Ekspresi Qin Yue dan Qin Shi berubah, dan mereka buru-buru berlari keluar, berdiri di depan pintu, dan dengan hormat menyapa, pelayan ini menyapa yang mulia pangeran pertama. Di depan aula ada taman besar. Di jalan yang berkelok-kelok, seorang pemuda bermahkota emas dan berjubah emas sedang berjalan ke arah mereka. Orang ini tingginya sekitar 1,75 meter dan berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia berjalan dengan angkuh, dan ekspresinya penuh arogansi. Orang ini adalah kakak laki-laki Qin Fei yang, pangeran pertama kekaisaran saat ini. Ada juga seorang kasim yang mengikuti di belakang pangeran pertama dengan senyuman tersanjung. Di belakang mereka berdua, ada empat penjaga berbaju besi emas, memancarkan aura menakutkan. Pangeran pertama berjalan ke pintu aula, memandang Qin Yue dan Qin Shi, dan berkata, apakah saudara laki-lakiku yang ke-14 sudah bangun? Pangeran ke-14 baru saja bangun dan tubuhnya masih sangat lemah. Yang mulia pangeran pertama, jika ada sesuatu, bisakah kita membicarakannya nanti? Qin Yue menunduk dan berkata dengan hormat, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Bangun! Pangeran pertama tercengang, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dia berkata dengan marah, apa maksudmu? Pangeran ini adalah kakak kandungnya, bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Tubuh Qin Yue gemetar, dan dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri, pelayan ini tidak bermaksud menyinggung yang mulia, mohon maafkan saya. Seorang pelayan rendahan berani menghalangi jalanku, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, menyahlah. Teriak pangeran pertama, matanya penuh penghinaan. Qin Yue tidak bergerak, masih berlutut di sana, dan berkata dengan cemas, yang mulia pangeran pertama, pangeran ke-14 lemah sekarang, dia benar-benar tidak dapat diganggu. Beraninya kamu menghalangi jalanku, kamu mendekati kematian. Wajah pangeran pertama menjadi sangat suram, dan dia berteriak seret mereka untuk memberi makan anjing-anjing. Keempat penjaga segera melangkah maju, meraikin Yue dan Qin Xi, dan bersiap untuk menyeret mereka pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pada saat ini, suara dingin terdengar di istana. Mengikuti dengan cermat, Qin Fei yang mengenakan jubah emas dan berjalan keluar perlahan. Salam untuk yang mulia pangeran ke-14. Kasim dan keempat pengawal yang dibawa pangeran pertama segera berlutut di tanah dan memberi hormat dengan hormat. Pada saat yang sama, pangeran pertama juga memandang Qin Fei yang, seolah sedang mengamati sesuatu. Qin Fei yang mengabaikannya, berjalan ke pintu, memandang Qin Yue dan Qin Xi, dan berkata, bangun. Ya. Kedua wanita itu memandang pangeran pertama dengan ketakutan, lalu berdiri dan dengan hormat berdiri di belakang Qin Fei yang. Melihat punggung Qin Fei yang, mereka tiba-tiba mendapat ilusi bahwa pangeran ke-14 sekarang tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Tampaknya ada semacam ketenangan dan ketajaman. Qin Fei yang memandang pangeran pertama dan berkata dengan ringan, ada apa? Pangeran pertama tersenyum dan berkata, saudara ke-14, angin di luar sangat kencang, kamu baru saja bangun, jika kamu masuk angin, ayah pasti akan menyalahkanku, ayo masuk ke dalam dan bicara. Qin Fei yang berkata, tempat saya terlalu kecil untuk menampung Buddha besar seperti Anda. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan di sini. Wajah pangeran pertama menegang, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak apa-apa. Saya di sini hanya untuk memeriksa luka Anda. Bibir Qin Fei yang membentuk senyuman mengejek, dan berkata, apakah kamu akan begitu baik hati? Kakak ke-14, percaya atau tidak, tiga hari yang lalu, aku benar-benar melakukan kesalahan. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda, kakak ke-14. Saya harap Anda tidak menyimpan dendam. Pangeran pertama menangkupkan tangannya, wajahnya penuh ketulusan. Qin Fei yang berkata, biarkan yang lalu berlalu. Terlebih lagi, saya tidak sehebat orang lain. Sekarang setelah kamu berkata begitu, aku akhirnya bisa bernapas lega. Baiklah, rawat lukamu. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Pangeran pertama tersenyum. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kata Qin Fei yang. Pangeran pertama tersenyum, menjentikan lengan bajunya, dan pergi bersama Kasim dan ke-4 penjaga. Qin Yue berbisik, yang mulia, Anda harus berhati-hati. Pangeran pertama tidak akan menyerah begitu saja. Qin Xi menganggup dan berkata, itu benar. Dia mengatakan bahwa dia mengkhawatirkanmu kali ini, tapi dia sebenarnya ingin melihat apakah kamu sudah mati. Aku tahu. Hanya jika aku mati aku tidak akan menjadi ancaman bagi posisinya. Qin Fei yang tersenyum dingin. Kemudian, dia memandang kedua gadis itu dan berkata, kalian berdua silakan. Saya ingin duduk sendiri sebentar. Ya. Kedua gadis itu menjawab dengan hormat dan berbalik untuk pergi. 642. Di taman, terdapat rumputan hijau, bunga-bunga indah, aliran sungai yang jernih, dan bebatuan yang indah. Qin Fei yang berjalan perlahan di jalan yang berkelok-kelok. Melihat lingkungan sekitar yang familiar, matanya dipenuhi kebingungan. Dia, yang selalu tenang, berada dalam kekacauan saat itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menilai apakah semua ini hanya mimpi atau kenyataan. Tanpa disadari. Dia berjalan ke jembatan kecil. Di bawah jembatan, ada sungai. Airnya jernih seperti cermin dan ikan-ikan berenang maju mundur. Qin Fei yang berdiri di dekat jembatan dan melihat pantulan di air. Dia merasa tidak berdaya. Di masa lalu, dia tidak pernah meminta bantuan dengan mudah. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin seseorang memberinya beberapa petunjuk. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke sebuah pavilion di samping jembatan kecil. Matanya dipenuhi kenangan. Semasa mudanya, ia sering duduk di pendopo untuk membaca, berlatih kaligrafi, dan membaca segala macam catatan sejarah. Dia ingat suatu kali, dia menemukan sebuah buku yang sangat menarik. Saat itu, ia berada di pendopo dan membacanya selama tiga hari tiga malam hingga selesai membacanya. Karena itu, Kaisar dan Permaisuri bahkan memarahinya dengan keras. Mereka mengatakan bahwa dia tidak menghargai tubuhnya dan dia terlalu tidak peka. Bagaimana dia bisa membaca seperti itu? Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka memarahinya, mereka sebenarnya khawatir. Sejak itu, ibunya datang ke sini setiap hari untuk menemaninya belajar dan berkultivasi. Tatapan mata ibunya yang penuh kasih sayang dan wajah ramahnya masih tergambar jelas di benaknya. Tempat ini memberinya banyak kegembiraan. Namun, ini juga tempat yang paling dia benci. Karena disitulah terjadi pergolakan. Ia ingat dengan jelas bahwa hari terjadinya kecelakaan adalah hari yang mendung dan hujan. Dia sedang duduk di pavilion membaca buku ketika seseorang tiba-tiba datang dan memaksanya meminum pil roh bencana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada waktu itu, dia putus asa. Dia meraung. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerima hukuman seperti itu. Tapi tidak ada yang memberinya penjelasan. Wajah-wajah familiar itu tampak begitu asing dan dingin di matanya. Saat itu, usianya baru menginjak 10 tahun. Dia hanyalah seorang anak yang tidak bersalah. Mengapa mereka memperlakukannya dengan kejam? Selama lebih dari 10 tahun, dia memikirkan balas dendam setiap saat. Namun kini, dia diberitahu bahwa semua ini hanyalah mimpi. Bagaimana dia bisa menerimanya? Apakah mimpinya begitu realistis? Setiap detail, setiap karakter, terpatri jelas di benaknya. Dengan serius, dia lebih suka percaya bahwa semua yang dilihatnya adalah mimpi. Namun, Qin Yue dan Qin Xi mengatakan bahwa dia koma selama 3 hari. Pangeran pertama juga mengatakan bahwa dia tidak sadarkan diri selama 3 hari dan bahkan datang untuk menunjukkan kepedulian padanya. Ini juga sangat realistis. Tiba-tiba, ia bergidik dan memikirkan beberapa hal yang bisa membuktikan bahwa ini bukanlah mimpi. Salah satunya adalah Kosmos Sa. Kastil kuno itu bisa saja menghilang, tapi Tas Kiankun selalu ada di pinggangnya, jadi mustahil untuk menghilang. Hal-hal di dalamnya tidak dapat diubah. Dia buru-buru mengeluarkan Tas Kiankun dan membenamkan kesadarannya ke dalamnya. Namun, dia tercengang saat itu juga. Chang Sui, tulang rusuk, dan berbagai ramuan obat serta pil semuanya telah lenyap. Sebaliknya, mereka digantikan oleh sejumlah besar koin emas, keterampilan bela diri, dan catatan sejarah. Ini adalah barang-barang yang dia miliki sebelum meninggalkan ibu kota ke Kaisaran. Saya tidak percaya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil membuka bajunya dan melihat ke bawah. Langsung. Lengannya terkulai tak berdaya saat dia menatap kosong ke arah sungai. Seluruh keberadaannya dalam keadaan linglung. Simpul konsentris dan jejak potensial di dadanya juga hilang. Mungkinkah apa yang terjadi sepuluh tahun terakhir ini benar-benar mimpi? Qin Fei Yang bergumam. Karena hanya ketika dia terbangun dari mimpinya, semuanya akan hilang. Yang Mulia. Pada saat ini, Qin Yue berlari mendekat. Ketika dia berlari ke sisi Qin Fei Yang, dia tidak melihat Qin Fei Yang menanggapinya. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan prihatin, Yang Mulia, ada apa denganmu? Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat Qin Yue. Melihat mata Qin Yue yang prihatin, dia sedikit menyesuaikan suasana hatinya dan tersenyum, Saudari Yue, Apakah kamu mencari sesuatu untukku? Saudari Qin Yue berubah saat dia buru-buru memberi isyarat agar dia diam. Dia berbisik, Permaisuri ada di sini. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Jika dia mendengarnya, meskipun aku tidak mati, aku akan kehilangan lapisan kulit. Ibu. Mata Qin Fei Yang bergetar. Selama lebih dari sepuluh tahun, dia selalu merindukan ibunya. Namun saat ini, ketika dia sangat ingin bertemu ibunya, dia sedikit ragu. Dalam tiga hari ketika kamu tidak sadarkan diri, Permaisuri datang lebih dari sepuluh kali. Setiap kali dia datang, dia membasu wajahnya dengan air mata. Yang mulia, ketika Anda bertemu dengannya nanti, Anda tidak boleh nakal lagi. Bisik Qin Yue. Nakal. Qin Fei Yang tercengang. Dia sudah dewasa sekarang. Bagaimana mungkin dia masih nakal? Eh. Tapi kemudian, dia tercengang lagi. Senyuman masam muncul di sudut mulutnya. Dia benar-benar lupa bahwa dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia sepuluh tahun. Usia sepuluh tahun pada awalnya adalah usia yang nakal. Terlebih lagi, dia memang dulunya cukup nakal. Hanya karena kejadian itulah dia menjadi dewasa dan mantap. Qin Yue memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, Yang mulia, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Ya ya ya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, di mana ibu sekarang? Qin Yue berkata, Yang mulia, di kamar tidur Anda. Qin Fei Yang menatap istana yang terletak di depan taman. Setelah hening lama, dia mengalihkan pandangannya dan kemudian menatap Qin Yue dengan senyuman tipis, Saudari Yue, silakan saja. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Oke. Qin Yue menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang tidak segera pergi ke sana. Meskipun dia sangat ingin bertemu ibunya, dia tidak siap sama sekali. Dia tidak tahu harus berkata apa saat mereka bertemu. Berdiri di dekat jembatan, dia terdiam lama. Fiuh. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berbalik untuk berjalan menuju istana. Dia harus menemui ibunya. Karena banyak misteri yang bisa dia temukan jawabannya dari ibunya. Sesaat kemudian, dia sampai di gerbang istana. Di depan istana, ada dua penjaga lagi. Keduanya parubaya, tinggi dan kekar, mengenakan baju besi ungu emas. Mata mereka sangat tajam, dan aura yang mereka pancarkan tak terduga seperti lautan. Qin Fei Yang sangat akrab dengan mereka berdua. Mereka adalah penjaga di sisi ibunya. Namun, dia tidak begitu jelas tentang budidaya mereka, tetapi menurut ibunya, keduanya adalah eksistensi yang melampaui ahli perang. Salam, Yang Mulia. Melihat Qin Fei Yang berjalan mendekat, keduanya segera membungkuh. Paman, tidak perlu bersikap sopan. Qin Fei Yang tertawa. Sebagai penjaga di sisi ibunya, mereka secara alami sangat baik padanya, Sang Pangeran. Kadang-kadang, mereka bahkan membantunya menekan Pangeran pertama dan yang lainnya. Oleh karena itu, Qin Fei Yang selalu menghormati kedua orang ini. Yang Mulia, Anda sudah bangun. Kami akhirnya bisa bernapas lega. Permaisuri sudah lama menunggumu di aula samping. Cepat masuk. Mereka berdua tertawa, dan ada sedikit rasa sayang di antara alis mereka. N. Qin Fei Yang menganggup dan berbalik untuk berjalan menuju pintu. Melihat punggung Qin Fei Yang, pria di sebelah kiri memiliki sedikit kecurigaan di matanya saat dia mengirimkan transmisi suara, teman lama, apakah Anda memperhatikan bahwa Yang Mulia tampak sedikit berbeda sekarang? Berbeda. Pria di sebelah kanan dengan hati-hati mengukur Qin Fei Yang dan berpikir dalam hati, sekarang kamu menyebutkannya, dia benar-benar sedikit berbeda. Terutama temperamennya sekarang, sepertinya dia orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia memberiku perasaan bahwa dia rubah tua yang licik. Pria di sebelah kiri menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, beraninya Anda menyebut Yang Mulia Rubah Tua. Pria di sebelah kanan terkejut dan buru-buru berkata, Maaf, itu salah bicara. Yang saya maksud adalah Yang Mulia lebih dewasa dari sebelumnya. Pria di sebelah kiri memutar matanya dan berkata, Anda harus memperhatikan apa yang Anda katakan di masa depan. Meskipun kami memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia, kami tidak dapat bertindak tanpa kesopanan. Ya, 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 saya akan memperhatikannya. Pria di sebelah kanan menganggup berulang kali. Kembali ke Qin Fei Yang. Ketika dia sampai di ambang pintu, dia merasakan aura familiar. Dia tidak akan pernah melupakan aura ini seumur hidupnya. Itu adalah ibunya, Permaisuri. Kaisar bermaksud menjadikannya putra mahkota. Bakatnya hanyalah salah satu alasannya, dan alasan lainnya adalah karena ibunya. Ini karena Permaisuri memiliki otoritas tertinggi di Kekaisaran Qin Besar. Bahkan karena alasan tertentu, Kaisar pun harus bersikap sopan kepada ibunya. Bahkan Kaisar pun seperti ini, apalagi berbagai adipati di ibu kota Kekaisaran. Di hadapan ibunya, para adipati yang memiliki otoritas besar ini bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Hah! Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan sedikit meredakan kegugupan di hatinya. Dia berjalan ke aula utama dan langsung menuju pintu aula samping. Langsung! Seorang wanita cantik anggun dan mewah memasuki garis pandangnya. Wanita cantik itu mengenakan mahkota Phoenix emas merah di kepalanya dan gaun emas dengan sulaman pola Phoenix seperti aslinya. Sabuk awan kemasan diikatkan di pinggangnya, dan dia memancarkan aura suci yang tidak bisa dinajiskan. Penampilan dan kulitnya seperti gadis muda, berkilau dan bening tanpa cacat sedikitpun. Dimanapun dia berada, dia adalah bintang yang mempesona dan sangat menarik perhatian. Namun, saat ini, wanita cantik itu sedang berjalan mondar-mandir di aula samping, tampak agak cemas. Mata Qin Fei Yang tidak bisa membantu tetapi menjadi basah. Inilah ibu yang sangat dia rindukan. Dia akhirnya melihatnya. Ibunya masih sama seperti dulu. Tidak ada perubahan sama sekali. Ibu. Qin Fei Yang membuka mulutnya dan berteriak, agak tercekat oleh isak tangis. Tian Er. Mendengar suara Qin Fei Yang, tubuh wanita cantik itu bergetar dan buru-buru berbalik untuk melihat ke pintu. Melihat Qin Fei Yang berdiri di luar pintu, wanita cantik itu buru-buru melangkah maju dan berkata dengan marah, berlari segera setelah kamu bangun, tidak bisakah kamu membuatku tidak terlalu khawatir. pada saat yang sama. Mata Qin Fei Yang juga bergetar. Milik Tian. Dia sudah lama tidak mendengar nama ini, dan dia hampir melupakannya. Karena nama aslinya ada kata, Tian, di dalamnya. Jadi ibunya selalu memanggilnya Tian Er. Aku minta maaf membuat ibu khawatir. Qin Fei Yang menunduk dan berkata, air mata mengalir tak terkendali dari matanya dan menetes ke tanah, memercikkan air. Apa yang salah? Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan Anda merasa bersalah. Wanita cantik itu memelototi Qin Fei Yang dengan marah, lalu berjongkok di tanah dan memeluk Qin Fei Yang, berkata, Tian Er, ibu tidak menyalahkanmu, ibu takut, tahu. Melihatmu koma akhir-akhir ini, ibu takut kehilanganmu. Mendengar ini, air mata Qin Fei Yang mengalir lebih deras. Oke-oke, kamu sudah sangat tua dan masih menangis. Jika orang lain melihatmu, mereka pasti akan menertawakanmu di belakangmu. Wanita cantik itu mengusap kepala Qin Fei Yang dan tersenyum penuh kasih sayang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut ditertawakan. Ibu, biarkan aku memelukmu lebih lama lagi, oke. Baiklah-baiklah. Wanita cantik itu mengangguk, tampak sedikit tidak berdaya. Memasuki pelukan ibunya lagi dan mencium aroma familiarnya lagi, Qin Fei Yang terobsesi dan hatinya meleleh. Dia tidak mau bangun lagi. Jika ini mimpi, dia tidak mau bangun. Dia lebih memilih tinggal dalam mimpi selamanya daripada meninggalkan ibunya. Namun, wanita cantik itu tidak banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa Qin Fei Yang masih sedikit takut setelah selamat dari bencana, jadi dia dengan lembut menghibur Qin Fei Yang. Setelah sekian lama, Qin Fei Yang bangkit, menyeka air mata dari sudut matanya, dan memandang wanita cantik itu dengan senyuman konyol, Ibu, senang bertemu denganmu. Anak bodoh. Ibu ada di sini setiap hari. Jika kamu ingin bertemu ibu di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku kapan saja. Wanita cantik itu berkata sambil tersenyum, sambil memegang tangan Qin Fei Yang dan berjalan ke kursi di sebelah mereka. Ketika wanita cantik itu duduk, dia tersenyum dan berkata, Tian Er, ayo duduk di pangkuan ibu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk senang. Seorang anak berusia 10 tahun yang duduk di pangkuan ibunya adalah hal yang sangat wajar. Wanita cantik itu memeluk Qin Fei Yang dan berkata, Tian Er, meskipun bakatmu bagus, kamu masih muda. Cobalah untuk tidak memprovokasi kakakmu di masa depan. Qin Fei Yang mengangguk, saya tahu, dengan kekuatan saya, saya masih bukan lawannya. Senang sekali kamu mengetahuinya. Meskipun ibu adalah permaisuri, aku tidak bisa menghukum kakakmu karena ini. Namun, aku sudah mengatakan hal ini pada ayahmu. Dia harus disiplin dengan ketat. Kata wanita cantik itu. Terima kasih ibu. Jangan bicara tentang kakak. Ibu, ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Kata Qin Fei Yang. Pertanyaan apa? Wanita cantik itu tersenyum dan bertanya. Qin Fei Yang berkata, apakah Anda memiliki belati bernama Chang Sui? Hmm. Wanita cantik itu tertegun, wajahnya penuh kecurigaan. Kamu tidak. Qin Fei Yang mau tidak mau merasa kecewa. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kalau begitu saya akan bertanya tentang orang lain, Qin Yuan. Meskipun dia telah bersama Paman Yuan selama bertahun-tahun, Qin Fei Yang masih belum mengetahui identitas asli Paman Yuan. Dia hanya ingat ketika dia diusir dari ibu kota kekaisaran, dia dalam keadaan koma. Ketika dia bangun, Paman Yuan sudah berada di sisinya, mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh ibunya untuk menjaganya. Dia juga bertanya, tapi Paman Yuan selalu menggunakan beberapa hal yang tidak penting untuk mengabaikannya. Qin Yuan. Apakah ada orang seperti itu di klan Chin kita? Di mana Anda mendengarnya? Wanita cantik itu bingung. Dalam mimpi, Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Tanpa sadar, dia sudah menganggap pengalaman lebih dari 10 tahun itu sebagai mimpi. Wanita cantik itu tercengang. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak dan memarahi. Anak bodoh, bagaimana kamu bisa menganggap serius hal-hal dalam mimpi? Ya, hal-hal dalam mimpi tidak bisa dianggap serius. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak ada Paman Yuan, tidak ada Chang Sui, dan tidak ada kastil. Tidak ada apapun di sini. Jika itu bukan mimpi, lalu apa itu? Qin Fei Yang sepenuhnya percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Dia tersenyum dan berkata, Ibu, di mana ayah sekarang? Wanita cantik itu berkata, dia sedang mengurus bisnis. Jangan ganggu dia. Ketika dia selesai, dia dengan sendirinya akan datang menemuimu. Qin Fei Yang berkata, saya tahu. Wanita cantik itu berdiri, mengusap kepala Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin makan sesuatu? Beritahu Ibu, Ibu sendiri yang akan memasak untukmu hari ini. Semuanya baik-baik saja. Qin Fei Yang menunjukkan senyuman konyol. Wanita cantik itu tertegun dan mengangguk, baiklah, kalau begitu kamu istirahat dulu di sini. Kalau makanan sudah siap, Ibu akan menyuruh seseorang untuk menelponmu. Tidak. Aku ingin pergi bersama Ibu. Saya juga ingin memasak beberapa hidangan secara pribadi untuk menunjukkan rasa bakti kepada Ibu. Qin Fei Yang berkata dengan sangat serius. Wanita cantik itu memandang Qin Fei Yang dengan heran. Anak ini belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Kenapa dia begitu aneh hari ini? Ibu, kenapa Ibu linglung? Ayo pergi. Qin Fei Yang menyeret wanita cantik itu dan berlari keluar. Tubuhmu belum pulih. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Berjalan perlahan. Ibu, tubuh anakmu sangat kuat. Tidak apa-apa. Dengan cara ini, Qin Fei Yang dan wanita cantik berjalan keluar, berbicara dan tertawa. Tapi tidak lama setelah mereka meninggalkan aula, desahan lembut terdengar di aula. Setelah itu, bayangan hitam samar muncul dari udara tipis. Dia terjebak dalam ilusi tapi tidak menyadarinya. Anak ini sudah benar-benar kecanduan. Tapi itu bagus. Biarkan dia menikmati cinta keibuan yang telah lama hilang dalam ilusi ini. Itu juga bisa memuaskan keinginannya. 643. Kemunculan bayangan hitam itu seperti kilatan cahaya di panci, dan segera menghilang tanpa bekas. Dapur kekaisaran. Pada saat ini, semua koki kekaisaran dan pelayan istana berdiri di luar pintu, memandangi ibu dan anak yang sibuk di dalam dengan heran. Apa yang terjadi hari ini? Permaisuri, yang selalu berada jauh di atas masyarakat umum, dan pangeran kesayangan kaisar, benar-benar datang untuk memasak sendiri. Di samping itu, kedua tuan itu selalu mengulurkan tangan untuk mencari pakaian dan membuka mulut untuk mencari makanan. Bagaimana mereka bisa membuat makanan enak? Namun hasilnya mengejutkan mereka. Tidak lama kemudian, aroma nasi yang menggugah selera tercium dari dapur kekaisaran. Ini, ini, ini tidak mungkin. Semua koki kekaisaran tercengang. Kapan permaisuri dan pangeran belajar memasak? Mengapa mereka tidak mendengarnya? Sebenarnya yang memasak adalah Kin Feiyang. Di masa lalu, dia tidak tahu cara memasak di ibu kota kekaisaran. Tapi karena dia terdampar di kota Iron Ox, dia harus mempelajari keterampilan dasar hidup ini untuk bertahan hidup. Namun, permaisuri surgawi sama sekali tidak mengerti tentang dapur. Awalnya dia mengira memasak itu sangat sederhana, jadi dia berkata bahwa dia akan memasak untuk Kin Feiyang. Tapi begitu dia memasuki dapur, dia langsung menyadari bahwa dia terlalu naif. Karena melihat panci dan wajan di depannya, dia tidak tahu harus mulai dari mana dan mulai dari mana. Melihat ekspresi malu ibunya, Kin Feiyang tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, permaisuri tidak punya pilihan selain berkompromi dan membantu Kin Feiyang. Meskipun dapur dipenuhi minyak dan asap, Kin Feiyang sangat menikmati perasaan ini. Ketika ada keringat di dahi ibunya, dia akan membantunya segera menyekannya. Perlahan-lahan, permaisuri pun menyadari bahwa anak ini tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia lebih perhatian dan dewasa dari sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa di depan Kin Feiyang, dia lebih seperti anak kecil yang diasuh. Tapi dia juga sangat menyukai Kin Feiyang saat ini. Dia sangat serius dan membuat orang merasa sangat rendah hati. Permaisuri bertanya dengan rasa ingin tahu, Tianer, apakah kamu juga mempelajari ini dalam mimpimu? Pada saat ini, Kin Feiyang sedang memegang wajan besar dan sambil menggorengnya, dia tertawa, ya, dalam mimpiku, aku belajar banyak hal dan ketika aku bangun dari mimpiku, aku sudah menerobos. Kepada ahli perang bintang satu. Permaisuri tersenyum, sepertinya tiga hari ini, kamu bermimpi sangat panjang. Ya, dalam mimpi itu, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu. Saya ingat setiap detailnya dengan jelas. Jadi ketika aku bangun, aku tidak tahu yang mana yang mimpi. Yang manakah dunia nyata? Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Permaisuri surgawi menyadari dan berkata, tidak heran kamu akan menanyakan begitu banyak pertanyaan aneh di aula samping. Kin Feiyang tersenyum dan mengulurkan tangannya, Ibu, berikan anakmu sepiring. Permaisuri surgawi mengambil piring batu giok yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang. Kin Feiyang mengambil piring batu giok dan dengan cepat memasukkan sayuran ke dalam panci ke dalam piring batu giok. Kemudian, dia mematikan api dan berjalan menuju meja makan dan menaruhnya di atas meja. Ada lima hidangan, satu sup, dan dua mangkuk nasi di atas meja. Meski belum sempurna dari segi tampilan, wangi, dan rasanya, namun tetap bisa yang menelan ludahnya dan menoleh untuk melihat ibunya. Dia tersenyum dan berkata, semuanya sudah sembuh, ibuku yang lembut dan baik hati. Selamat menikmati. Baiklah, baiklah, baiklah. Permaisuri menganggup dan berjalan ke meja sambil tersenyum. Dia mengambil sumpit giok dan memasukkan sepotong sayuran ke dalam mulutnya. Dia menganggup dan memuji, tidak buruk, Tianer. Dipuji seperti ini, Kin Feiyang menggaru kepalanya karena malu dan berkata, jika ibu menyukainya, anak ini akan membuatkannya untukmu setiap hari. Permaisuri surgawi tersenyum dan berkata, sepertinya ibu akan mendapat hadiah di masa depan. Apakah ini benar-benar enak, biarkan aku mencicipinya. Tapi saat ini, sebuah suara penuh energi terdengar. Mengikuti dengan cermat. Sosok emas muncul di depan meja begitu saja. Langsung, tatapan Kin Feiyang bergetar. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya dengan mahkota naga emas di kepalanya dan jubah naga emas di tubuhnya. Alisnya tajam seperti pedang dan seluruh tubuhnya memancarkan oras orang kaisar yang mengejutkan. Tanpa keraguan. Orang ini adalah kaisar tertinggi kekaisaran Kin Besar saat ini. Salam, yang mulia. Begitu kaisar tiba, para pelayan istana, penjaga, dan koki kekaisaran di luar berlutut dan bersujud. Salam, yang mulia. Permaisuri surgawi juga berdiri dan membungkuk. Kaisar tersenyum dan berkata, kita semua adalah keluarga di sini, tidak perlu bersikap sopan. Dengan itu, kaisar melihat kekerumunan di luar dan berkata, kalian semua, berdiri juga. Ya. Semua orang berdiri dan berdiri dengan hormat di depan pintu, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Permaisuri surgawi bingung, apakah kamu tidak sedang mengurus masalah? Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Putraku yang berharga sudah bangun, tentu saja aku harus datang dan menemuinya. Kaisar memandang Kin Feiyang dengan penuh kasih sayang, tetapi menemukan bahwa Kin Feiyang sedang menatapnya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Tianer, ada apa? Mungkinkah setelah tidak sadarkan diri selama beberapa hari, kamu bahkan tidak bisa mengenali ayahmu? Kaisar memarahi sambil tersenyum. Permaisuri surgawi juga memandang Kin Feiyang dengan aneh. Kin Feiyang gemetar dan sadar kembali. Dia membungkuk dan berkata, Salam, ayah. Bencana itu hanyalah mimpi. Ayah di hadapannya tetaplah ayah yang menyayanginya. Semuanya terjadi di masa lalu. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kaisar terkejut dan menepuk kepala Kin Feiyang dengan kesal. Dia mengomel, Brat, kenapa kamu tiba-tiba jadi pendiam? Ini tidak seperti kamu. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, orang-orang akan tumbuh dewasa. Eh. Kaisar tertegun dan bertanya dengan ekspresi aneh, jadi, kamu sudah dewasa. Sedikit lebih dewasa dari sebelumnya. Kin Feiyang terkekeh. Ayolah, apa menurutmu aku tidak tahu orang seperti apa kamu ini? Berhentilah bertingkah di depan ayahmu. Kaisar memutar matanya dan melihat hidangan di atas meja. Dia berkata dengan terkejut, kamu yang membuat semua ini. Ya. Ayah, cobalah juga. Kin Feiyang seperti anak kecil yang meminta pujian. Dia segera mengambil sepasang sumpit dan menyerahkannya kepada Kaisar. Kaisar tersenyum dan berkata, tentu saja saya harus mencoba makanan yang dibuat oleh putra saya yang berharga. Tetapi ada syaratnya, jika rasanya tidak enak, saya akan menghukum Anda. Kin Feiyang bertanya, jika enak, bukankah saya harus diberi hadiah? Wajah Kaisar bergerak-gerak. Dia menoleh ke arah permaisuri langit dan berkata, lihat, dia sudah dewasa, dan sekarang dia mengambil kesempatan untuk memeras ayahnya. Sayang, bagaimana aku bisa melahirkan Serigala bermata putih? Kaisar menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Serigala bermata putih. Tubuh Kin Feiyang bergetar. Kata-kata Kaisar yang tidak disengaja membangunkan ingatannya. Raja Serigala. Menjalani hidup dan mati bersama Serigala bermata putih, bertarung berdampingan selama lebih dari 10 tahun, dia telah lama menjadi anggota keluarga yang tidak terpisahkan. Namun dia tidak menyangka itu hanya mimpi. Tetapi ketika Kaisar melihat ini, dia mengira Kin Feiyang sedang marah. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Tianer, ayah hanya bercanda. Bersikaplah baik, jangan marah. Ayah akan meminta maaf padamu, oke. Sebagai Kaisar kekaisaran, dia sebenarnya bisa merendahkan sikapnya dan meminta maaf kepada anaknya. Dapat dilihat betapa Kaisar sangat menyayangi Kin Feiyang. Kin Feiyang terdiam, apakah saya orang yang picik? Saya baru saja memikirkan Serigala dalam mimpi saya. Mimpi. Kaisar tercengang. Permaisuri langit tersenyum dan berkata, tiga hari ini, Tianer mempunyai mimpi yang sangat panjang. Dia bahkan mengatakan bahwa dalam mimpinya, dia telah menerobos menjadi ahli perang. Ah! Kaisar tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah yang konyol, tapi dengan bakatmu, belum lagi ahli perang, bahkan melampaui ayah bukanlah hal yang mustahil, selama kamu mau bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Kin Feiyang menganggup dengan sungguh-sungguh. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan berpikir terlalu banyak, tetapi sekarang berbeda. Tidak peduli apa identitas atau latar belakang yang dimiliki seseorang, tanpa kekuatan, semuanya sia-sia. Kaisar memandang Kin Feiyang dengan serius dan menganggup, ya, kamu memang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Baiklah, jangan membicarakannya lagi. Mari kita makan enak bersama keluarga. Keluarga beranggotakan tiga orang itu duduk mengelilingi meja makan, mengobrol dan tertawa. Suasananya bahagia dan harmonis. Kin Feiyang memandang ibunya dan kemudian ayahnya, senyum bahagia di wajahnya. Inilah kehidupan yang dia inginkan. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat. Setelah makan, Kaisar pergi untuk mengurus bisnis lagi. Permaisuri surgawi menemani Kin Feiyang kembali ke kamar tidurnya, memberinya beberapa nasihat, lalu berbalik untuk pergi. Kin Feiyang sepertinya tiba-tiba membuat keputusan dan berteriak, Ibu, tunggu. Permaisuri surgawi berhenti, berbalik, dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Kin Feiyang berkata, Ibu, saya ingin pergi ke alam spiritual untuk melihatnya. Keadaan rohani. Permaisuri surgawi mengerutkan kening. Kin Feiyang berkata dengan kecewa dan frustrasi, meskipun itu hanya mimpi, saya tetap ingin melihatnya karena ada terlalu banyak orang dalam mimpi yang saya khawatirkan. Permaisuri surgawi merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, baiklah, tapi aku hanya akan merasa tenang jika kedua pamanmu ikut bersamamu. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Permaisuri surgawi berkata, Kin Zong, Kin Yi, masuk. Kedua pria kekar berbaju ungu dan emas segera masuk ke olah. Permaisuri langit berkata, temani Tianer ke tingkat spiritual. Ingatlah untuk melindungi Tianer, jika terjadi sesuatu padanya, kau tahu konsekuensinya. Ya. Kami bersumpah untuk melindungi yang mulia dengan nyawa kami. Keduanya berlutut dan berkata dengan hormat. Permaisuri surgawi mengangguk dan memandang Kin Feiyang sambil tersenyum, kamu yang memutuskan kapan harus pergi. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Kin Feiyang membungkuk dan berkata, Ibu, hati-hatilah. Selamat tinggal, Permaisuri surgawi. Setelah mengantar Permaisuri surgawi dengan hormat, Kin Zong dan Kin Yi berdiri dan memandang Kin Feiyang dengan senyum licik di wajah mereka. Kin Yi mendekati Kin Feiyang dan terkekeh, yang mulia, apa yang menyenangkan tentang keadaan spiritual. Paman akan membawamu ke tempat yang lebih menyenangkan. Di mana? Kin Feiyang bingung. Kin Yi melirik ke pintu dan tidak melihat siapapun, jadi dia berbisik, rumah bordil bulan wangi. Eh, Kin Feiyang tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, Paman Kin Yi, aku masih anak-anak. Fragran Moon Brotel adalah restoran paling terkenal di ibu kota kekaisaran. Lebih penting lagi, itu adalah rumah bordil. Umurmu 10 tahun, kamu masih muda. Pergi dan temui para bangsawan dan markuise itu. Mereka bermain-main di sana setiap hari. Bahkan saudara-saudaramu, termasuk pangeran sulung, sesekali menyelinap ke sana untuk bersenang-senang. Yang Mulia, bukannya saya ingin mengkritik Anda, tetapi yang Anda lakukan hanyalah berkultivasi dan membaca buku. Itu terlalu membosankan. Inilah hidup, kamu harus menjalaninya dengan baik dan belajar menikmatinya. Keduanya menghasut. Kin Feiyang merasa geli, sepertinya kalian berdua juga pelanggan tetap di sana. Ekspresi Kin Zong berubah saat dia buru-buru berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh mengatakan itu. Jika ibu Anda mengetahuinya, kita berdua akan tamat. Kin Feiyang tersenyum, Baiklah, aku tidak akan memberitahu ibu. Mari kita pergi ke keadaan spiritual terlebih dahulu. Sedangkan untuk rumah bordil Fragran Moon, kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Itu lebih seperti itu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke pagoda. Kata Kin Yi. Kelenteng. Kin Feiyang mengerutkan kening. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang tempat ini? Kin Yi menjelaskan, ada altar teleportasi ke sembilan negara di pagoda. Namun, tidak ada yang tahu tentang ini kecuali Kaisar, Permaisuri, dan kami para penjaga. Kin Zong menambahkan, terutama kalian para pangeran. Begitu kalian mengetahuinya, kalian pasti akan berlarian. Kin Feiyang tercerahkan. Dalam mimpinya, ketika dia diusir dari ibu kota ke Kaisaran, dia dalam keadaan koma. Ketika dia bangun, dia sudah berada dalam kondisi spiritual. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mencapai keadaan spiritual pada saat itu. Namun, dia sudah menduga bahwa Paman Yuan lah yang membawanya ke sana. Astaga! Kin Zong melambaikan tangannya dan menyapu Kin Feiyang keluar Aula. Segera, mereka meninggalkan Aula dan memasuki gunung yang dalam. Di mana ini, Kin Feiyang mengamati sekelilingnya, matanya penuh kecurigaan. Di tempat ini, pegunungan bergelombang, pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit, dan burung-burung ganas yang kuat melebarkan sayapnya dan membubung di antara langit dan bumi. Ada juga berbagai jenis binatang buas yang bersembunyi di hutan, dan aura mereka sangat menakutkan. Kembali gunung! Kata Kin Yi. Apa? Kin Feiyang terkejut. Berbicara tentang gunung belakang, kita harus membicarakan Istana Kekaisaran terlebih dahulu. Istana Kekaisaran mencakup area yang sangat luas. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fraksi pertempuran pun harus terbang selama beberapa hari untuk melintasi utara dan selatan. Ada banyak tempat yang belum pernah dikunjungi Kin Feiyang. Di antaranya adalah gunung belakang. Tentu saja. Bukannya dia tidak mau datang, tapi dia tidak bisa. Di Istana Kekaisaran, gunung belakang dianggap sebagai kawasan terlarang. Tanpa izin kaisar dan permaisuri, tidak ada yang bisa menginjakan kaki di dalamnya. Tak terkecuali para pangeran. Karena itu. Selama ini, tempat ini telah menjadi misteri di mata Kin Feiyang. 644. Di puncak gunung terdapat sebuah pagoda kuno yang besar. Pagoda kuno itu gelap dan memancarkan aura kuno. Di depan pagoda kuno, terukir dua kata tebal. Kelenteng. Di depan pagoda, seorang lelaki tua duduk bersilah. Orang ini berpakaian putih, memiliki rambut putih dan janggut putih, serta memancarkan aura dunia lain. Kin Feiyang memandang lelaki tua itu dan menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kin Yi membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, Penatua Kin, kami berada di bawah perintah permaisuri untuk membawa yang mulia pangeran ke-14 ke alam spiritual. Silakan buka pintu pagoda. Orang tua itu membuka matanya. Mereka tidak berawan sama sekali dan bersinar terang. Melirik ke arah Kin Yi dan Kin Yi, lelaki tua itu memandang Kin Feiyang, berdiri, dan menangkupkan tangannya. Salam, yang mulia. Kin Feiyang tersenyum, Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Bahkan Kin Yi dan Kin Yi sangat hormat. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Saya sudah lama mendengar bahwa yang mulia berbakat dan luar biasa. Sekarang setelah saya melihat Anda, Anda memang luar biasa. Orang tua itu tersenyum. Kin Feiyang sedikit malu dan menggelengkan kepalanya, Senior, kamu menyanjungku, aku benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Berbakat tapi tidak sombong. Sukses tapi tidak sombong. Kamu memiliki temperamen yang baik. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum, sepertinya memuji Kin Feiyang. Kemudian, dia berbalik dan mengulurkan lengan lamanya. Betelki menyembur keluar dari jari telunjuknya dan bergabung ke dalam pintu pagoda. Dentang. Langsung. Pintu pagoda perlahan terbuka, dan aura luar biasa keluar. Orang tua itu berkata, altar teleportasi menuju tingkat spiritual ada di tingkat pertama. Masuklah sendiri. Ingat, jangan berlarian. Dipahami. Kin Yi dan Kin Feiyang membungkuk dan menjawab, lalu memimpin Kin Feiyang ke dalam pagoda. Pintu pagoda juga tertutup. Kin Feiyang memandang segala sesuatu di depannya dengan rasa ingin tahu. Ruangan di sini lebarnya sekitar 100 meter. Sembilan altar berwarna merah darah tersusun rapi di tanah, semuanya memancarkan aura kuno dan misterius. Di samping sembilan altar, ada sebuah tablet batu dengan ukiran kata-kata berbeda di atasnya. Keadaan spiritual, keadaan awan, keadaan bangau, yuzu, fengzu, del. Kin Feiyang mengikuti Kin Yi dan Kin Yu ke tablet batu dengan keadaan spiritual terukir di atasnya. Kin Zong berkata, altar ini mengarah ke keadaan spiritual. Kin Feiyang bertanya dengan ragu, apakah ada altar di lantai dua juga? Ini. Kin Zong ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Yang mulia, saya benar-benar tidak bisa mengatakan itu. Baiklah. Kin Feiyang mengangkat bahu tak berdaya. Kin Zong tersenyum meminta maaf. Betelki melonjak dan mengalir ke altar. Ledakan. Tiba-tiba, altar berwarna darah bersinar terang. Kin Yi meraih lengan Kin Feiyang dan melangkah ke altar, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dalam keadaan spiritual, di udara di atas pegunungan di luar kota, suara mendesing. Tiga sosok muncul begitu saja. Mereka adalah Kin Feiyang dan Kin Zong. Begitu dia muncul, Kin Yi menggunakan jejak pertempuran Ki untuk mendukung Kin Feiyang. Karena Kin Feiyang belum bisa terbang. Kin Zong melihat sekeliling dan memandang kota tidak jauh. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya itu kotanya. Kin Feiyang menunduk untuk melihatnya, dan ekspresinya membeku. Penampakan kota ini benar-benar berbeda dengan kota dalam mimpinya. Itu sangat asing. Setelah sekian lama, Kin Feiyang kembali sadar dan berkata, Paman Kin Zong, pergi dan cari tahu apakah ada orang-orang ini di kota. Siapa? Kin Zong bertanya. Ren Wu Shuang, Lu Sing Chen, Dong Zeng Yang, Dong Fang Wu Hen, Murong Siong, Shen Mei, Shen Long, Jiang Wei, Wang Hong. Dan beberapa keluarga besar, keluarga Lu, keluarga Dong, keluarga Sao, keluarga Sen. Kata Kin Feiyang. Oke, aku pergi sekarang. Kin Zong menganggup dan menghilang dalam sekejap. Yang mulia, apakah Anda pernah ke negara spiritual? Kin Yi memandang Kin Feiyang dengan curiga. Melihat Kin Feiyang mengucapkan nama-nama itu tanpa ragu-ragu, dia merasa seolah-olah dia tinggal di sini. Kin Feiyang berkata, Dalam mimpiku. Di mimpimu. Kin Yi sedikit terkejut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apapun lagi. Desir. Segera. Kin Zong kembali. Bagaimana itu? Kin Feiyang memandangnya dengan cemas. Kin Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, orang-orang dan keluarga yang Anda sebutkan, tidak satupun dari mereka ada. Apa? Mata Kin Feiyang bergetar. Dia tidak bisa menerimanya. Kin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yang mulia, izinkan saya mengatakan sesuatu. Anda tidak bisa menganggap serius hal-hal dalam mimpi Anda. Kin Feiyang berkata, Tempat berikutnya, Lembah Kupu-Kupu. Di mana Lembah Kupu-Kupu? Keduanya curiga. Meskipun mereka tahu tentang keadaan spiritual, mereka belum pernah ke sini, jadi mereka tidak mengenal berbagai tempat di keadaan spiritual. Kin Feiyang berkata, Terbang saja ke arah yang saya tunjuk. Di bawah bimbingan Kin Feiyang, mereka segera sampai di atas Lembah Kupu-Kupu. Namun, jika dilihat sekeliling, tidak ada lembah, tidak ada Kupu-Kupu, tidak ada wanita tua jelek, dan tidak ada altar teleportasi ke tanah terlupakan. Kin Feiyang linglung, Mungkinkah semua yang ada dalam mimpi itu tidak nyata? Kin Zong dan Kin Yi saling memandang, tidak tahu bagaimana membujuknya. Sesaat kemudian, Kin Yi tersenyum dan berkata, Yang mulia, ke mana kita akan pergi selanjutnya. Karena mereka tidak dapat membujuknya, mereka akan menuruti keinginan yang mulia. Kin Feiyang kembali sadar dan bertanya, Apakah kamu tahu siapa penguasa istana negara spiritual? Kami tidak tahu. Keduanya menggelengkan kepala. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, Itu tidak benar. Penguasa istana dari sembilan negara bagian pergi ke ibu kota kekaisaran setiap 10 tahun. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Memang ada hal seperti itu. Tetapi setiap saat, kaisar pergi ke gunung belakang untuk menemui mereka. Kenapa aku tidak bertanya pada kaisar? Kata Kin Zong. Lupakan saja, ayah sibuk setiap hari. Jangan ganggu dia untuk urusan sepele seperti itu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, dan berkata, Selanjutnya, Ayo pergi ke kota Yan. Di atas kota Yan. Desir. Kin Feiyang dan dua lainnya muncul begitu saja. Kin Zong bertanya, Siapa yang akan kamu tanyakan kali ini? Kin Feiyang berkata, Tanyakan tentang seseorang bernama Yan. Namun, kata-katanya terhenti tiba-tiba. Kin Zong bertanya dengan curiga, Yan apa? Ya, Apa? Kin Feiyang juga bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia jelas memikirkan sebuah nama sebelumnya, kenapa dia tiba-tiba melupakannya. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, dia ingat lagi, dia ingin bertanya tentang Yan Nanshan. Pergi dan tanyakan apakah ada orang berbicara? bernama Yan Nanshan, dan seseorang bernama Jiang. Berbicara tentang ini. Ingatan Kin Feiyang kembali kabur. Dia berusaha keras mengingatnya sejenak dan berkata, Benar, Jiang Zeng Yi. Oke. Kin Zong menganggup dan dengan cepat bergegas turun. Kin Feiyang menatap kota Yan, matanya penuh kebingungan. Yan Nanshan dan Jiang Zeng Yi adalah nama yang sangat familiar. Mengapa dia butuh waktu lama untuk mengingatnya? Sayang. Saat ini, desahan lembut muncul di benak Kin Feiyang. Siapa ini? Kin Feiyang terkejut dan melihat sekeliling. Yang mulia, ada apa? Kin Yi juga memandang Kin Feiyang dengan heran. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Kin Feiyang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, mungkin aku sedang berhalusinasi. Namun sebelum suaranya menghilang, bayangan hitam muncul dari udara tipis di depannya. Hmm. Kin Feiyang memandang bayangan hitam itu dengan bingung. Suara bayangan hitam muncul lagi di benak Kin Feiyang. Berapa lama Anda akan tinggal di sini? Apa maksudmu? Kin Feiyang mengerutkan kening. Yang mulia, dengan siapa Anda berbicara? Ketika Kin Yi mendengar Kin Feiyang berbicara lagi, kebingungan di matanya semakin kuat. Dia mengikuti pandangan Kin Feiyang tetapi tidak melihat apapun. Kin Feiyang tercengang. Dia memandang Kin Yi dan bertanya, apakah kamu tidak melihatnya? Ada bayangan hitam di sana. Bayangan hitam. Kin Yi melihat lagi, tapi tetap tidak ada apa-apa. Bayangan hitam itu menatap Kin Feiyang dan berkata, di sini, hanya kamu yang bisa melihatku. Tidak ada orang lain yang bisa melihat atau mendengar apa yang aku katakan. Mengapa? Kin Feiyang terkejut. Bayangan hitam itu berkata, karena ini adalah ilusi. Segala sesuatu yang ada di depanmu adalah perwujudan oksesimu. Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, pikiran Kin Feiyang bergetar. Apakah kamu bingung sekarang? Kenapa kamu tiba-tiba lupa nama Yan Nanshan dan Jiang Zeng Yi? Bayangan hitam itu berkata lagi. Kin Feiyang mengangguk. Biar ku beritahu, jika kamu tidak mengenali kenyataan, kamu tidak hanya akan melupakan Yan Nanshan dan Jiang Zeng Yi, tapi kamu juga akan melupakan Wolf King dan Fatso. Bahkan apa yang kamu alami selama 10 tahun terakhir, orang-orang dan hal-hal yang kamu temui, lambat laun akan memudar dalam pikiranmu. Sampai akhir, kamu akan benar-benar lupa. Kata bayangan hitam itu. Kenapa jadi seperti ini? Kin Feiyang terkejut. Karena jembatan ketidakberdayaan adalah ujian bagi kemauanmu. Jika kemauanmu tidak cukup kuat, kamu akan terjebak dalam ilusi selamanya. Ketika kamu sudah melupakan semua orang dan segalanya, itulah saat kematianmu. Nak, aku mengerti kamu. Kamu mendambakan keluarga dan tanah suci yang riang di hatimu. Kamu mendambakan hal-hal menyakitkan di masa lalu agar tidak pernah terjadi. Itu sebabnya aku tidak segera mengingatkanmu. Namun, betapapun indahnya tempat ini, itu hanya palsu. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan ilusi ini, kembali ke ibu kota kekaisaran, dan menemui ibu kandungmu. Hadapi dengan berani. Jangan sampai kehilangan nyawa karena keserakahanmu akan keindahan sesaat. Itu hanya akan membuatmu semakin menyesal. Bayangan hitam itu menghela nafas. Ini adalah ilusi. Kin Feiyang mengamati langit, bumi, gunung, dan sungai. Masih ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Tidak mudah baginya untuk mempercayai dan menerima semua ini, tetapi sekarang seseorang tiba-tiba keluar dan mengatakan kepadanya bahwa itu semua palsu. Dia tidak bisa menerima perubahan dalam hatinya. Bayangan hitam itu berkata, kamu tidak percaya padaku. Kin Feiyang meraung, saya bahkan tidak tahu siapa anda, mengapa saya harus mempercayai anda. Apakah penting siapa aku? Bayangan hitam itu bingung. Kin Feiyang berkata dengan marah, tentu saja ini penting. Karena hanya ketika saya mengetahui identitas anda, saya dapat menilai apakah tempat ini nyata atau tidak. Sepertinya obsesimu lebih dalam dari yang kukira. Tapi aku tidak akan menyalahkanmu. Kalau dulu ada anak lain, mereka pasti sudah hancur sejak lama. Tidak mudah bagimu untuk menjadi cukup kuat untuk mencapai posisimu saat ini. Bayangan hitam itu menghela nafas dalam-dalam. Karena kamu tahu tentang itu, maka kamu harusnya tahu betapa aku ingin hidup sekarang. Kenapa kamu harus mengganggunya? Apakah kamu ingin mendengar kata-kataku yang tulus? Saya sangat ingin tinggal di sini selamanya, meskipun semua yang ada di sini palsu. Ketika Kin Feiyang selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat sedih. Saya mengerti. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika kamu mati dalam ilusi, apa yang akan terjadi pada ibumu di ibu kota kekaisaran? Jika dia tahu anak kesayangannya meninggal di luar, betapa sedihnya dia. Dan Kin Yuan, dia telah memberitahumu berkali-kali bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang kamu hadapi, kamu harus kuat dan berani. Jika kamu menyerah di sini, bisakah kamu memenuhi harapannya? Bayangan hitam itu meraung. Tubuh Kin Feiyang bergetar seperti sambaran petir. Bayangan hitam itu mendesah pelan dan berkata, Nak, bangun. Untuk ibumu, untuk pamanmu, dan untuk dirimu sendiri. Wajah Kin Feiyang penuh kesakitan. Setelah sekian lama, dia berkata, Apa yang harus saya lakukan untuk mematahkan ilusi ini? Bayangan hitam berkata, Belenggu di hatimu adalah orang tuamu. Hanya dengan menghancurkan mereka ilusi itu akan hilang. Dan dengan pikiran, mereka akan berubah menjadi abu. Apa? Kin Feiyang tiba-tiba menatap bayangan hitam itu. Meskipun itu palsu, dia tidak bisa melakukannya. Bayangan hitam itu berkata, Inilah satu-satunya cara. Kin Feiyang mengepalkan tangannya begitu keras hingga kukunya menempel di telapak tangannya dan darah mengalir. Setelah beberapa saat, dia mengendurkan tangannya dan berkata, Beri aku waktu. Bayangan hitam itu menganggup dan berkata, Oke, tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda punya waktu paling lama satu jam. Singkat sekali. Mata Kin Feiyang bergetar. Satu jam akan berlalu dalam sekejap mata. Apa yang bisa dia lakukan? Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Wolf King dan Ren Wushuang juga telah jatuh ke dalam ilusi. Sebaiknya kau segera menyelamatkan mereka. Bayangan hitam itu berkata lagi. Apa? Ekspresi Kin Feiyang berubah. Bayangan hitam itu berkata, Tapi jangan khawatir, nyawa mereka tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Tidak bisakah kamu mengatakan semuanya sekaligus? Kin Feiyang menatapnya tanpa daya dan menghela nafas lega. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan padamu. Pertanyaan apa? Bayangan hitam itu bertanya. Karena tempat ini adalah ilusi yang diciptakan oleh keinginanku, mengapa ibu kota kekaisaran tidak berubah sementara keadaan spiritual berubah? Kastil kuno menghilang, dan orang-orang seperti Paman Yuan dan Ren Wushuang bahkan tidak muncul. Kin Feiyang mengerutkan kening. Bayangan hitam itu berkata, Karena ilusi ingin kamu percaya bahwa semua ini nyata. Kin Feiyang mengerti. Semua ini membingungkan pikirannya. Karena jika semua yang ada dalam ilusi sama dengan semua yang ada di dunia nyata, dia pasti akan curiga. Jadi, ilusi tersebut menghilangkan semua yang telah terjadi dalam 10 tahun terakhir, hanya menyisakan orang-orang dan benda-benda di ibu kota kekaisaran, dan membuatnya kembali ke masa ketika dia berusia 10 tahun. Dengan cara ini, dia akan percaya bahwa semua ini nyata, dan kemudian dia akan terus jatuh ke dalam ilusi sampai dia dikutuk selamanya. Ilusi yang menakutkan. Kin Feiyang tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia memandang bayangan hitam itu dan berkata, Satu pertanyaan terakhir. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa muncul dalam ilusiku? Jika waktunya tepat, dengan sendirinya kamu akan tahu siapa aku. Bayangan hitam itu berkata sambil tersenyum dan langsung menghilang tanpa jejak. Waktunya tidak tepat lagi. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia melihat ke bawah ke tanah dengan sedikit kekecewaan di matanya. Yang Mulia, ada apa denganmu? Ilusi apa? Ilusi apa? Apa Paman Yuan? Dengan siapa kamu berbicara? Kin Yi, sebaliknya, sangat cemas hingga dia akan meledak. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Bagus. 645 Segera setelah. Kin Zong kembali dan mendarat di depan Kin Feiyang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, dua orang yang ingin Anda tanyakan tidak ada. Kin Feiyang berkata, Lupakan saja, Ayo kembali ke ibu kota. Dalam waktu singkat ini, dia telah sepenuhnya melupakan Yan Nanshan dan Jiang Zeng Yi. Bahkan ingatan Luo Qingzu dan yang lainnya mulai kabur. Dia khawatir jika dia tidak kembali ke ibu kota, semua orang akan melupakannya. Kin Zong menganggup dan berkata, Oke, Ayo pergi ke ibu kota negara bagian untuk menemukan altar transmisi. Tidak dibutuhkan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Karena segala sesuatu di sini diubah oleh obsesinya, pergi ke tempat yang dia inginkan hanyalah masalah pemikiran. Desir. Pikirannya bergerak sedikit. Benar saja, pemandangan di depannya berubah dengan cepat. Saat berikutnya, dia dan Kin Zong muncul di taman di luar kamar tidur. Eh, Kin Zong dan Kin Zong sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Keduanya hendak bertanya pada Kin Feiyang bagaimana dia melakukannya. Kin Feiyang adalah orang pertama yang berbicara, Paman, tolong bantu saya memanggil ibu dan ayah kekaisaran. Hem. Keduanya sedikit terkejut dan tidak mengerti. Cepat pergi. Kin Feiyang tidak menjelaskan, dan ada keagungan dalam nadanya yang tidak bisa didurhakai. Baiklah, baiklah. Keduanya menganggup berulang kali, berbalik dan dengan cepat terbang menjauh. Kin Feiyang berdiri sendirian di taman, matanya penuh kebingungan. Meski semua yang ada di sini palsu, dia tetap ingin melakukan sesuatu untuk orang tuanya sebelum semuanya berakhir. Tapi apa yang bisa dia lakukan dalam waktu setengah jam? Desir. Tapi saat dia sedang berpikir keras, sosok hitam muncul di langit di atas kepalanya. Penampilan orang ini persis sama dengan Kin Feiyang di dunia nyata. Rambut hitam tebal menutupi bahunya, dan jubah hitam menonjolkan sosoknya yang tinggi. Mata gelap itu seperti dua jurang maut, memikat jiwa. Namun perbedaannya adalah Kin Feiyang ini memiliki permusuhan yang sangat kuat di antara kedua alisnya. Lebih-lebih lagi. Begitu Kin Feiyang berpakaian hitam ini muncul, waktu di dunia ini seolah berhenti. Alirannya berhenti mengalir. Bunga dan tanaman tidak lagi bergoyang. Para pelayan istana dan penjaga di kejauhan tetap tidak bergerak. Semuanya berhenti. Dia menatap Kin Feiyang dan berkata dengan marah, semua yang kamu inginkan di sini, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkannya? Hmm. Kin Feiyang terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kin Feiyang yang berpakaian hitam. Pupil matanya mengecil saat dia bertanya dengan heran, siapa kamu? Kin Feiyang berpakaian hitam berkata, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kita berdua adalah Kin Feiyang. Mata Kin Feiyang bergetar, dan dia berkata, tidak mungkin, hanya ada satu Kin Feiyang, dan itu adalah aku. Kin Feiyang berpakaian hitam mencibir, kalau begitu katakan padaku, mengapa aku ada? Bagaimana dia muncul dalam ilusimu? Bagaimana saya tahu? Katakan padaku, siapa dirimu? Apa tujuan meniru saya? Kin Feiyang berkata dengan marah. Kami adalah orang yang sama. Bagaimana saya bisa meniru Anda? Dan penampilanku adalah untuk menghentikanmu menghancurkan ilusi ini. Kata Kin Feiyang yang berpakaian hitam. Mengapa? Kin Feiyang mengerutkan kening. Karena dia adalah obsesimu dan iblis batinmu. Saat ini, bayangan hitam muncul kembali. Iblis batin. Tubuh Kin Feiyang bergetar. Dia benar-benar memiliki iblis batin. Ketika obsesi seseorang terlalu dalam, lambat laun dia akan menghasilkan iblis batin. Sebelumnya, iblis batin tidak muncul karena dia belum terbentuk. Sekarang, kamu telah memasuki ilusi. Percayalah semua ini, iblis batin akhirnya menemukan kesempatan dan berhasil dilahirkan. Bayangan hitam itu menjelaskan. Kin Feiyang berpakaian hitam berkata dengan marah, kamu orang tua, bukankah kamu menyebalkan? Jika bukan karena kamu kehabisan lagi dan lagi, dia tidak akan mengetahui bahwa semua ini palsu. Bayangan hitam itu mengabaikannya, menatap Kin Feiyang, dan berkata, kamu harus mengalahkan iblis batin sendirian. Aku tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa memberimu petunjuk. Tetap berpegang pada keyakinanmu. Kin Feiyang berpakaian hitam meraung, ini antara aku dan dia, mengapa kamu peduli? Keluar. Aku akan pergi meskipun kamu tidak memberitahuku. Bayangan hitam memandang Kin Feiyang berpakaian hitam dengan acuh-ta'acuh, memandang Kin Feiyang asli, dan berkata, ingat kata-kataku. Setelah itu, bayangan hitam itu menghilang tanpa jejak. Keyakinan. Kin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri, tidak mengerti arti kalimat ini. Dia menatap Kin Feiyang yang berpakaian hitam dan berkata, karena kamu adalah obsesiku, kamu harus mengerti bahwa semua yang ada di sini harus dihancurkan. Denganku di sini, kamu mengalami delusi. Kin Feiyang berpakaian hitam mencibir. Apakah begitu? Kin Feiyang tersenyum dingin dan berkata, kamu hanyalah iblis batiniahku. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk menghentikanku. Tidak hanya ilusi yang harus dihancurkan, tetapi iblis batin juga harus dilenyapkan. Menurut catatan kuno, iblis batin tidak hanya akan mempengaruhi keadaan pikiran seseorang, tetapi juga mempengaruhi budidaya mereka di masa depan. Bahkan sampai batas tertentu, mereka akan mematikan kesadaran asli dan menggantikannya. Maksudnya adalah, jika iblis batin dibiarkan tumbuh, cepat atau lambat, kesadaran Kin Feiyang akan terhapus oleh iblis batin, dan kemudian tubuh ini akan dikendalikan oleh iblis batin. Haha. Namun, mendengar kata-kata Kin Feiyang, iblis batin tidak hanya tidak panik, tetapi juga melihat ke langit dan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Kin Feiyang mengerutkan kening, dan firasa tidak nyaman muncul di hatinya. Sudahkah kamu lupa? Kamu hanya seorang master bela diri bintang 9 sekarang. Kamu bahkan tidak memiliki kipertempuran atau seni pertempuran. Lihat aku lagi. Aku memiliki kultivasi dunia nyata. Jika aku ingin membunuhmu sekarang, semudah membalik tanganku. Tapi kamu masih ingin menyingkirkanku. Bukankah kamu naif? Iblis batin mencibir. Mendengar kata-kata ini, Kin Feiyang memandang iblis batin dengan heran. Budidaya iblis batin memang merupakan ahli perang bintang 1. Iblis batin memandang Kin Feiyang dari atas, dan berkata, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Selama kamu tidak menghancurkan tempat ini, aku tidak akan membunuhmu. Kin Feiyang berkata, jika kita tidak menghancurkan ilusi itu, kamu dan aku pada akhirnya akan mati. Jadi bagaimana jika aku mati? Katakan padaku, apakah kamu tidak bosan hidup selama bertahun-tahun? Untuk kembali ke ibu kota kekaisaran, untuk membalas dendam, Anda telah berusaha keras, tapi dimanakah ibu kota kekaisaran sekarang? Dimana musuhnya? Bahkan jika kamu melihat musuh itu, apa yang dapat kamu lakukan? Tapi di sini berbeda, lihatlah betapa indahnya segala sesuatu di depanmu. Hal-hal yang membuatmu menderita itu tidak terjadi. Jadi, saya lebih suka tinggal di sini dan menikmati saat-saat terakhir yang menyenangkan ini daripada keluar dan terus menderita. Kata iblis batin. Kin Feiyang terdiam. Dia tidak bisa membantah. Karena iblis batin lahir dari obsesinya, apa yang dia katakan secara alami adalah hatinya. Sesaat kemudian, Kin Feiyang menghela nafas, saya juga berpikir begitu, tetapi kita harus menghadapi kenyataan. Saya tidak ingin ibu saya di dunia nyata bersedih ketika dia mendengar berita kematian saya. Iblis batin mengerutkan kening, jadi, kamu bersikeras untuk menghancurkan tempat ini. Kin Feiyang mengangguk. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kekejaman iblis hati melonjak, dan kekuatan mengerikan melonjak menuju Kin Feiyang dengan kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kin Feiyang segera merasakan aura kematian menyelimuti dirinya. Di depan Sekte Perang Satu Bintang, Master bela diri Bintang Sembilan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apakah dia akan mati begitu saja? Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mati seperti ini dianggap melegakan. Tidak. Ini bukan kelegaan, ini tanda pengecut. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk memecahkan jebakan pembunuhan ini? Sebelum bayangan hitam itu pergi, dia secara khusus telah menginstruksikannya untuk teguh pada keyakinannya. Tapi keyakinan apa ini? Kekuatan mengerikan telah ditekan, dan nyawa Kin Feiyang tergantung pada seutas benang. Tapi saat ini, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang, seperti dua bulan terang. Dia mengerti. Kembali ke ibu kota kekaisaran, menemui ibunya, dan membalas dendam, inilah keyakinannya. Selama keyakinannya masih ada, masih ada harapan. Ledakan. Saat berikutnya, aura kuat keluar dari tubuh Kin Feiyang. Budidayanya seperti letusan gunung berapi, melonjak luar biasa. Sekte bela diri. Raja perang. Kaisar perang. Sekte perang. Apalagi tubuhnya yang kurus dan kecil juga semakin tinggi. Saya akan bertahan dalam keyakinan saya dan mempertahankan hati asli saya. Tidak seorang pun, apapun yang terjadi, akan mampu menghentikan langkah saya. Akhirnya, Kin Feiyang mendapatkan kembali penampilan aslinya, membawa aura mengerikan, dia menerobos tekanan iblis batin, bergegas ke langit, dan berdiri di hadapan iblis batin. Tubuhnya setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Saat ini, dia seperti dewa perang yang telah kembali, mendominasi dan tak tertandingi. Dia benar-benar memulihkan budidayanya. Murid iblis batin berkontraksi. Kin Feiyang memandang iblis batin dengan dingin, dan berkata, apakah kamu ingin menghilang sendiri, atau kamu ingin aku menghapusmu secara pribadi? Haha. Iblis batin tertawa terbahak-bahak. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan pakaian hitamnya berkibar tertiup angin, seolah dewa iblis telah turun ke dunia. Kin Feiyang berkata, sepertinya aku harus menghapusmu secara pribadi. Hapus aku. Apakah kamu bercanda? Meskipun kamu telah memulihkan kultifasimu sekarang, aku juga tahu seni pertempuran yang kamu tahu. Apa hakmu untuk membunuhku? Mata hitam iblis batin bersinar terang, dan dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Kekosongan tertinggi. Energi tak berbentuk segera melonjak menuju Kin Feiyang seperti gelombang pasang, menutupi langit dan menutupi bumi. Apakah begitu? Kalau begitu aku harus merasakan betapa kuatnya aku, Kin Feiyang. Kin Feiyang berkata tanpa ekspresi. Dia juga mengangkat lengannya dan melakukan ultimate void. Ledakan. Dua kekuatan tak kasat mata bertabrakan dengan ledakan keras, dan istana serta taman di bawahnya langsung berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, kedua orang di langit masing-masing mundur puluhan kaki, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Tidak buruk. Seni pedang Guiyuan. Iblis batin menyeringai, dan aura pedang merah melonjak. Tiga puluh bayangan pedang muncul entah dari mana, membawa ujung tajam yang dapat menghancurkan dunia, dan menebas ke arah Kin Feiyang. Kamu juga tidak buruk. Kata Kin Feiyang. Dengan lambayan tangannya, tiga puluh bayangan pedang juga muncul di udara. Hasil internal lainnya. Sudah ku bilang, kamu tidak bisa membunuhku. Iblis batin tertawa. Teratai api sembilan daun, jiwa pedang merah, dan jiwa naga ungu emas membubung ke awan pada saat yang bersamaan. Aura menakutkan, kekuatan destruktif, dan kekuatan naga agung menyebar ke segala arah. Saat ini, dunia berguncang, dan kehampaan terdistorsi. Awan di langit bagaikan ombak yang mengamuk di lautan luas, bergulung-guling dengan ganas. Apakah ini kekuatanku? Kin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri. Dialah yang melahirkan iblis batin. Melawan iblis batin sama dengan melawan dirinya sendiri. Di masa lalu, dia tidak mengira dirinya sekuat ini. Ledakan. 646. Percuma saja. Entah itu Fighting Souls, Battle Arts, atau bahkan Return and Battle Arts, aku tahu semuanya. Jika kita melanjutkan, paling banyak kita akan terikat. Namun, kamu tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Karena kamu hanya punya waktu setengah jam di sini. Meskipun kamu telah memulihkan kultifasimu sekarang, tidak akan ada perubahan lainnya. Pada akhirnya, kamu masih akan melupakan semua orang, segalanya, dan bahkan Battle Arts dan Fighting Souls. Iblis batin tertawa liar. Apakah begitu? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, pada akhirnya kaulah yang akan menghilang. Kata Qin Fei Yang. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Iblis batin mengejek. Keyakinan saya berasal dari keyakinan saya. Tetapi kamu tidak memiliki keyakinan, hanya keinginan di dalam hatimu. Sebenarnya, ini semua salahku. Aku terlalu terobsesi, kalau tidak kamu tidak akan dilahirkan. Qin Fei Yang menghela nafas. Apa gunanya mengatakan begitu banyak omong kosong? Hanya dengan berjuang sampai akhir kita akan tahu siapa yang akan bertahan pada akhirnya. Ayo. Iblis batin meraung ke langit. Kamu benar. Berjuang adalah pilihan terbaik. Hanya satu yang bisa bertahan hari ini. Orang ini pasti aku. Mata Qin Fei Yang memancarkan cahaya yang tajam. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, enam jiwa pertarungan melintasi langit pada saat yang sama dan bertabrakan satu sama lain. Langsung. Gelombang destruktif, dengan tempat ini sebagai pusatnya, melonjak ke segala arah. Kemana pun ia melewatinya, tanahnya retak dan kehampaannya berguncang. Aula yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu. Gemuruhnya memekakan telinga dan debu menutupi langit. Engah. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan iblis batin memuntahkan setegup darah. Namun, Qin Fei Yang hanya mundur beberapa kaki sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Namun, iblis batin terlempar di tempat. Bahkan tubuh fisiknya retak dan darah mengotori langit. Bagaimana ini mungkin? Wajah iblis batin penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka memiliki kultivasi yang sama dan jiwa pertarungan yang sama, tetapi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Meskipun kamu memiliki semua yang aku miliki, kamu tetaplah iblis batin. Qin Fei Yang memandang iblis batin tanpa emosi di matanya. Apakah begitu? Iblis batin bergumam pada diri mereka sendiri. Tiba-tiba mereka berteriak histeris, saya tidak percaya. Ledakan. Cahaya merah darah keluar dari tubuhnya. Rambut dan matanya yang panjang dengan cepat berubah menjadi merah darah, dan semangat juangnya melonjak ke langit. Itu adalah formula karakter pertarungan. Qin Fei Yang menghela nafas, menyerah. Tidak peduli apapun, iblis batin adalah obsesinya. Dia tidak ingin menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Kata, menyerah, tidak pernah ada dalam kamusmu, begitu pula aku. Hari ini, kamu mati, atau aku mati. Iblis batin bergegas menuju Qin Fei Yang. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang mengangguk. Dia juga mengaktifkan formula pertempuran dan bergegas menuju iblis batin. Dalam sekejap, keduanya bertemu. Mereka mengangkat tangan pada saat yang sama dan mengaktifkan return formula. Di saat yang sama, cahaya kemasan menyilaukan muncul di telapak tangan mereka. Ledakan. Kedua tangan besar itu bertabrakan. Seolah-olah matahari kemasan meledak di langit. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah dan menerangi langit bermil-mil. Ah! Saat berikutnya. Iblis batin menjerit dan terlempar. Qin Fei Yang juga mengerang dan mundur. Darah terus menetes dari sudut mulutnya. Wajahnya pucat. Namun pertempuran telah usai. Iblis batin yang dikirim terbang terlihat retak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Darah menghujani, dan langit menjadi merah. Ketika iblis batin menstabilkan tubuhnya, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Saya tidak bisa menerima ini. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi kamu benar. Bagaimanapun juga, iblis batin adalah iblis batin. Mereka tidak memiliki kemauan dan keyakinan terhadap tubuh aslinya. Tapi aku tidak menyesalinya. Saya juga berharap Anda tidak menyesalinya dan terus berjalan dengan berani. Kata iblis batin. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun rasa permusuhan. Bahkan ada senyuman di wajahnya yang berdarah. Tidak peduli kemunduran apapun yang saya hadapi di masa depan, saya akan menghadapinya dengan kekuatan. Saya tidak akan menyesalinya. Qin Fei Yang juga tersenyum. Aku percaya padamu, dan aku juga berharap kamu baik-baik saja. Iblis batin tersenyum cerah. Tubuhnya hancur dan kemudian dengan cepat menghilang antara langit dan bumi. Terima kasih. Bisik Qin Fei Yang. Dia sangat bersyukur bisa mengucapkan selamat tinggal kepada iblis batin sedemikian rupa. Setidaknya itu membuktikan bahwa iblis batinnya juga memiliki sisi baik. Segera setelah iblis batin menghilang, waktu di dunia ini juga mulai bergerak. Segala sesuatu yang masih juga terbangun. Tapi penampilan Qin Fei Yang tidak berubah lagi. Dia melihat reruntuhan di bawah dan istana kekaisaran yang familiar. Tidak banyak nostalgia di matanya. Suara mendesing. Segera. Dua sosok menerobos udara dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Siapa kamu? Keduanya memandang Qin Fei Yang dengan heran. Kedua orang ini adalah Permaisuri dan Kaisar. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Saya anakmu. Anak. Keduanya saling memandang. Mata mereka penuh kecurigaan. Apakah mereka punya anak seperti itu? Ibu, aku sangat senang bisa bertemu denganmu di sini sebelumnya. Dan hari ini juga merupakan hari paling damai yang pernah saya alami selama lebih dari 10 tahun. Saya sangat berharap waktu bisa sedikit melambat. Namun, apa yang harus pergi pada akhirnya akan hilang. Apa yang harus hilang pada akhirnya akan hilang. Tapi Ibu, tolong percaya padaku. Aku pasti akan kembali ke ibu kota kekaisaran, dan itu tidak akan lama. Qin Fei Yang mengabaikan ekspresi mereka berdua dan berkata pada dirinya sendiri. Tapi ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, matanya yang gelap tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang. Begitu dia selesai berbicara, Permaisuri segera pingsan dan berubah menjadi titik cahaya bintang, melayang di antara langit dan bumi. Apa yang kamu lakukan? Melihat ini, kaisar segera menatap Qin Fei Yang dengan marah. Apa yang telah kulakukan? Saya ingin bertanya, mengapa Anda memperlakukan saya seperti itu lebih dari 10 tahun yang lalu? Qin Fei Yang meraung. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Kaisar mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan Qin Fei Yang. Melihat ekspresi kaisar, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Ini hanyalah ilusi. Ayah yang baik hati di depannya hanyalah isapan jempol dari imajinasinya. Bagaimana dia bisa tahu tentang hal itu? Ayah! Ini mungkin terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini dalam hidupku. Hati-hati di jalan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dia memandang kaisar sejenak dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan sedikit berpikir, sosok kaisar pun roboh dalam sekejap. Retakan. Ledakan. Begitu kaisar dan permaisuri menghilang, langit tiba-tiba dipenuhi angin kencang, kilat, dan guntur. Petir yang menyilaukan turun, kehampaan runtuh, langit hancur, dan bumi tenggelam. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, dunia benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, di jembatan ketidakberdayaan, desahan panjang terdengar dan menyebar perlahan. Qin Fei Yang, yang berdiri di bawah kusen pintu, memiliki sedikit kesedihan di antara alisnya. Dia menatap matahari berwarna merah darah di langit. Ilusi itu akhirnya berakhir. Namun, semua yang terjadi dalam ilusi itu terpatri jelas di benaknya. Kerinduannya pada ibunya sangat kuat. Dia berharap bisa melihat ibunya di dunia nyata saat ini, meski hanya sekilas. Sayang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam-dalam, mengumpulkan pikirannya, dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke depan. Pada saat itu, pupil matanya mengecil. Di depannya ada padang rumput datar, panjangnya sekitar beberapa ratus meter, dan di ujung padang rumput itu ada lautan darah yang tak ada habisnya. Di lautan darah, angin bersiul dan gelombang darah melonjak ke langit, dipenuhi dengan roh jahat yang mengejutkan. Dan di tepi lautan darah, ada perahu-perahu kecil yang mengapung. Panjangnya hanya 3 meter dan lebar 1 meter, dan seluruhnya gelap. Bahkan, lebih tepat menyebutnya Kano. Namun perahu kecil ini bukan hanya tidak memiliki layar, tetapi juga tidak memiliki dayung. Perahu-perahu itu juga kosong. Ada banyak pertanyaan di benak Kinfei Yang. Di mana ini? Untuk apa perahu kecil ini? Tiba-tiba, dia menemukan sebuah loh batu di tepi pantai, yang di atasnya terukir dua kata yang mengejutkan. Lautan kepahitan. Mata Kinfei Yang sedikit bergetar. Dia tidak menyangka bahwa memang ada lautan kepahitan. Arti dari perahu-perahu kecil ini sekilas terlihat jelas. Menurut cerita rakyat, sisi lain berada di seberang lautan kepahitan. Dengan kata lain. Mereka harus naik perahu kecil dan menyeberangi lautan darah ini untuk mencapai seberang. Namun di benak Kinfei Yang, pertanyaan lain muncul. Dia ingat sebelum memasuki ilusi, dibalik kusen pintu masih ada jembatan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Tapi kenapa dia terbangun dari ilusi dan langsung sampai ke lautan kepahitan. Dia melihat ke bawah dan terkejut saat mengetahui bahwa dia masih berdiri di jembatan ketidakberdayaan. Dia buru-buru berbalik dan kusen pintu yang familiar segera memasuki garis pandangnya. Dan saat ini, tidak hanya ada Dongfang Wuhen dan Murong Xiong di sampingnya, tetapi juga Wolf King, Ren Wu Shuang dan lainnya. Tapi sekarang, mereka semua berdiri di jembatan tanpa bergerak. Jelas sekali, seperti yang dikatakan bayangan hitam, mereka semua terjebak dalam ilusi. Kinfei Yang melirik mereka dan melihat ke kusen pintu jembatan ketidakberdayaan di belakang. Ini. Pada saat itu. Dia tercengang. Jembatan ketidakberdayaan hanya panjangnya belasan meter. Ia ingat dengan jelas bahwa sebelum menginjak jembatan ketidakberdayaan, ia melihat jembatan ketidakberdayaan itu berkelok-kelok dan tak berujung. Setelah berjalan lama, mereka sampai di kusen pintu. Namun, saat ini, jembatan ketidakberdayaan di depannya hanya panjangnya belasan meter. Bukankah ini terlalu konyol? Dan di bawah jembatan ketidakberdayaan, yang ada bukan lagi lautan hitam, melainkan sungai hitam. Ada juga situasi yang aneh. Penduduk negara bagian Feng dan negara bagian Yu, serta Wanqiu dan lainnya, juga berada di jembatan ketidakberdayaan. Lebih-lebih lagi. Saat ini, mata mereka terpejam, dan mereka benar-benar berjalan di tempat. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang memutar otak untuk berpikir. Tiba-tiba. Dia memikirkan ilusi. Dia melihat ke kusen pintu lagi, dan kemudian melihat ke lautan kepahitan. Setelah hening beberapa saat, senyum masam muncul di wajahnya. Faktanya, jembatan ketidakberdayaan yang dilihatnya sekarang adalah jembatan ketidakberdayaan yang sebenarnya. Dan jembatan ketidakberdayaan yang dia lihat di awal hanyalah ilusi yang membingungkan mereka. Dengan kata lain, sejak mereka menginjak jembatan ketidakberdayaan, mereka telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan situasi Wanqiu dan yang lainnya saat ini juga dapat dijelaskan. Diperkirakan mereka berada dalam ilusi dan belum mencapai kusen pintu, sehingga mereka terus berjalan. Faktanya, mereka selalu berada di tempat yang sama. Memikirkan hal ini, Kinfei Yang tidak bisa menahan rasa takut di matanya. Jembatan ketidakberdayaan ini sungguh menakutkan. 647. Tapi untungnya, semuanya sudah berakhir. Masalah selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana membangunkan Wolf King dan yang lainnya dari ilusi. Bangun, kalian semua. Tiba-tiba, Kinfei Yang meraung. Wolf King segera bergidik dan membuka matanya yang penuh kebingungan. Berhasil, Kinfei Yang sedikit terkejut. Dia hanya mencobanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka itu akan benar-benar membangunkan Wolf King. Wolf King memandang ke laut darah, lalu ke jembatan ketidakberdayaan, dan bertanya dengan curiga, Kin si kecil, di mana ini? Itu adalah lautan kepahitan di depan kita. Kinfei Yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Wolf King menganggup dan berkata, Ternyata apa yang saya lihat sebelumnya hanyalah ilusi. Dia tampak sedikit kecewa. Kinfei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat dalam ilusi. Saya melihat gunung emas, harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan bunga kehidupan dan api kehidupan. Raja Serigala terkekeh. Memikirkannya sekarang, matanya berubah menjadi hijau dan ngiler. Itu dia. Kinfei Yang tercengang. Apa lagi? Aku Serigala yang sederhana. Bagaimana aku bisa terjebak di sana? Bahkan tanpa pengingatmu, aku bisa keluar dari ilusi sendirian. Wolf King menghina. Narsisis. Kinfei Yang memutar matanya. Tapi sekali lagi, selain sedikit tidak tahu malu, Wolf King sebenarnya tidak memiliki keinginan yang kuat. Satu-satunya hal adalah dia menyukai harta karun, tapi itu hanya untuk waktu yang singkat. Ambil contoh api kehidupan dan tulang rusuk mutianyang. Pada awalnya, dia sangat menyukainya, tetapi setelah sekian lama, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dapat dikatakan bahwa hati Wolf King sebenarnya lebih murni dari hati orang lain. Kinfei Yang memandang Ren Wu Shuang dan yang lainnya lagi dan mengangkat alisnya. Tak satupun dari mereka yang bangun. Hati mereka pasti sangat kotor. Raja Serigala menyeringai. Apakah kamu tahu cara berbicara? Kinfei Yang mengerutkan kening. Wolf King terkekeh dan berkata, kecuali Ren kecil. Kinfei Yang memutar matanya ke arah itu. Namun, apa yang dikatakan Wolf King masuk akal. Orang-orang ini menyembunyikan banyak hal di dalam hati mereka. Tidak mudah membangunkan mereka. Namun, jika dia bisa memasuki ilusi mereka seperti Black Shadow, itu tidak akan sulit. Namun, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pa! Tiba-tiba, suara tamparan yang tajam terdengar satu demi satu. Hem! Kinfei Yang terkejut. Dia melihat ke arah suara itu dan ekspresinya membeku. Saat ini, Raja Serigala sedang mengangkat cakarnya dan terus-menerus menamparkan Dongfang Wu Hen dan Murong Siong. Ku bilang, bisakah kamu tidak memanfaatkanku saat aku sedang down? Kinfei Yang terdiam. F. Chuk, apa yang kamu bicarakan? Saya membantu mereka, apakah Anda mengerti? Wolf King memelototi Kinfei Yang dengan marah, berbalik dan terus menamparkan mereka berdua, matanya penuh dengan seringai. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak lama kemudian, wajah Dongfang Wu Hen dan Murong Siong bengkak seperti kepala babi dan darah mengalir dari mulut mereka. Namun meski begitu, keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. F. Chuk, mereka bahkan tidak bisa bangun seperti ini. Hal baik apa yang ditemui kedua bajingan ini dalam ilusi? Cakar Wolf King sakit dan dia memandang mereka berdua dengan aneh. Tidak ada yang baik. Tapi jangan bunuh mereka sekarang. Kinfei Yang tersenyum dingin. Wolf King mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, kita telah mencapai lautan kepahitan, bukankah kita harus mengakhiri hidup mereka? Tidak perlu terburu-buru. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata di telinga Raja Serigala. Jadi begitu. Wolf King tiba-tiba mengerti dan berkata sambil menyeringai, kamu benar-benar penuh kebencian, tapi aku menyukainya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, baiklah, cepat pikirkan cara untuk membangunkan mereka. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Aku akan membuang Wan Kiyu dan sampah lainnya. Mata Wolf King bersinar dengan niat membunuh dan dia berjalan menuju Wan Kiyu dan yang lainnya. Kinfei Yang tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia setuju dengan pendekatan Wolf King, karena begitulah cara dunia, manfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Tapi saat Wolf King memasuki kusen pintu, tirai cahaya berwarna merah darah tiba-tiba muncul di kusen pintu dan memantulkan Wolf King keluar. Dengan keras, dia menabrak rumput di bawah jembatan ketidakberdayaan, menyebabkan Wolf King meringis kesakitan. Hmm. Kinfei Yang melihat ketirai tipis dengan heran. F. Chuck, kamu berani menyakitiku, kamu benar-benar mencari masalah. Lihat apakah aku tidak menghancurkanmu hari ini. Wolf King bangkit dan dengan marah bergegas menuju kusen pintu. Jangan pergi. Kinfei Yang buru-buru meraihnya dan berkata dengan suara yang dalam, keberadaan pintu ini seharusnya menghalangi jalan kita kembali. Apa maksudmu? Raja Serigala tercengang. Kinfei Yang berkata, artinya, selama kamu lulus ujian, kamu tidak bisa kembali. Jadi kita tidak bisa membunuh mereka sekarang. Wan Kiyu dan yang lainnya berada di dekatnya, tetapi mereka tidak bisa mendekat. Hal ini membuat Wolf King sangat tidak senang. Perjalanan masih panjang, kenapa terburu-buru? Kinfei Yang memutar matanya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Alasan mengapa mereka jatuh ke dalam ilusi adalah karena mereka berada di jembatan ketidakberdayaan. Jika mereka meninggalkan jembatan ketidakberdayaan, apakah mereka akan bangun secara alami? Memikirkan hal ini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin Wolf King, Ren Wu Shuang dan yang lainnya ke dalam kastil. Itu berhasil. Begitu mereka memasuki kastil, Ren Wu Shuang dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Mata mereka penuh kebingungan. Aduh, wajahku sakit. Tiba-tiba, Murong Shiong menunggu. Dongfang Wu Hen kembali sadar, menyentuh wajahnya yang terbakar, dan bertanya dengan bingung, mengapa wajahku juga sakit. Kamu juga terluka. Murong Shiong memandang Dongfang Wu Hen dengan heran. Dongfang Wu Hen juga melihat ke arah Murong Shiong. Tiba-tiba, keduanya menjadi marah. Siapa yang melakukannya? Keduanya memandang kerumunan dengan Muram. Terutama Wolf King yang ditatap oleh mereka berdua. Karena hanya bajingan sialan ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Jangan lihat aku. Saat aku dan Qin Shi kecil terbangun dari ilusi, kamu sudah seperti ini. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Melihat wajah Polos Wolf King, Fatso dan Sen Mei di sebelahnya tersipu. Meskipun mereka tidak melihat apa yang terjadi di luar dengan mata kepala sendiri, mendengar percakapan antara Wolf King dan Qin Fei Yang, mereka dapat membayangkan bahwa itu pasti perbuatan Wolf King. Namun, entah itu Dongfang Wu Hen, Murong Shiong, atau Ren Wu Shuang dan Dong Zeng Yang, mereka tidak menyadari kelainan mereka berdua. Pada saat ini, mereka semua memandang Qin Fei Yang dan Raja Serigala dengan heran. Dong Zeng Yang berkata, Qin Fei Yang, Ilusi apa yang baru saja dikatakan Raja Serigala. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat lagi. Setelah mendengarkan, mereka tiba-tiba terbangun dan tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Lu Xing Chen menghela nafas dalam-dalam, memandang Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa aku akan berhutang budi padamu lagi. Wolf King berkata dengan ringan, Selama kamu tidak mengikuti teladan beberapa orang dan menggigit tangan yang memberimu makan. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong. Tentu saja. Lu Xing Chen berkata sambil tersenyum. Di sisi lain, wajah Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong sangat jelek. Mereka berani menyimpulkan bahwa wajah ini pastilah maha karya Wolf King. Tapi meski mereka tahu, apa yang bisa mereka lakukan. Kekuatan Wolf King terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan jika dia menunggangi kepala mereka dan mengencingi mereka, mereka hanya bisa menahannya. Baiklah, kita telah melewati jembatan ketidakberdayaan. Selanjutnya adalah lautan kepahitan. Saya berharap semua orang bisa bersatu dan lulus ujian terakhir ini. Kata Qin Fei Yang. Pendengaran. Semua orang merasa segar. Selama mereka berhasil melewati lautan kepahitan dan mencapai sisi lain, mereka bisa memasuki tempat suci yang mereka impikan, ibu kota. Saat ini, tidak ada masalah lagi. Dong Zheng Yang berkata, saya akan mengatakannya dulu. Jika ada yang berani melakukan trik apapun, saya, Dong Zheng Yang, tidak akan pernah berbelas kasihan. Benar, setelah bekerja keras begitu lama, tinggal selangkah lagi. Aku tidak ingin menyesalinya seumur hidupku. Mata Shen Long juga sangat tajam. Semua orang mengangguk. Sebenarnya, kata-kata ini murni untuk Dong Fang Wuhan dan Murong Siong. Karena di antara semua orang yang hadir, hanya mereka berdua yang tidak jujur. Qin Fei Yang melirik semua orang dan berkata, saya punya satu hal lagi untuk ditambahkan. Semua orang memandangnya. Sebelum kita berangkat, Komandan Wang Hong mengatakan bahwa hanya 50 orang pertama yang mencapai sisi lain yang dapat memasuki ibu kota. Dan sekarang, kecuali Wan Kiyu dan lainnya, orang-orang dari provinsi lain mungkin berada di depan kita. Jadi, jika kita menemui masalah di lautan kepahitan di masa depan, kita harus berusaha sebaik mungkin menghindarinya dan berusaha mengejarnya. Kata Qin Fei Yang. Kesembilan provinsi tersebut adalah Provinsi Ling, Provinsi Yun, Provinsi Kong, Provinsi Yu, Provinsi He, Provinsi Feng, Provinsi Yu, Provinsi Kun, dan Changsu. Wan Kiyu dari Provinsi Yu, Feng Wuxi dari Provinsi Kong, dan masyarakat Provinsi Feng dan Provinsi Yu dapat diabaikan untuk saat ini. Karena mereka masih berada di jembatan ketidakberdayaan. Dan semua orang tahu berapa banyak orang yang ada di Provinsi Yun dan Provinsi He. Setelah kematian Pan Wuyang, hanya Mou Shen, Yan Tian Feng, Pei San Shi, dan Liu Yun Feng yang tersisa di Provinsi Yun. Tan Wu ditinggalkan di Provinsi He. Namun mereka belum pernah bertemu di Provinsi Kun dan Changsu, sehingga banyak orang yang tidak mengetahuinya. Bagaimana jika jumlah penduduk kedua provinsi lebih dari 50? Bahkan jika mereka mencapai sisi lain, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki ibu kota. Jadi, mereka harus berpacu dengan waktu sekarang. Lu Xing Chen dan yang lainnya secara alam, kami memahami logika ini. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, mereka semua mengangguk setuju. Qin Fei yang tidak ragu-ragu dan memimpin semua orang untuk muncul di jembatan ketidakberdayaan lagi. Dia tidak memperhatikan Wan Kiyu dan yang lainnya dan segera berjalan menyusuri jembatan ketidakberdayaan dan bergegas menuju laut kepahitan. Berdiri di tepi laut dan memandangi lautan darah yang tak berujung, ekspresi kelompok itu sangat berat. Dong Zheng Yang berkata dengan cemas, Aku ingin tahu bahaya apa yang tersembunyi di lautan kepahitan. Lu Xing Chen berkata, Tidak peduli bahaya apapun yang ada, kita harus bergerak maju. Ren Wu Shuang sedikit mengernyit dan melihat ke tablet batu dengan tulisan, Laut kepahitan, terukir di atasnya. Tatapannya terfokus dan dia berkata, Lihat, ada beberapa kata kecil di loh batu. Kelompok itu berjalan mendekat dan melihat. Memang ada deretan kata-kata kecil. Tapi isinya sungguh menggemparkan. Pertama, memasuki lautan kepahitan, tidak ada jalan untuk kembali. Begitu mereka kembali, mereka akan langsung meledak dan mati. Mereka bahkan tidak bisa menoleh ke belakang untuk melihat. Kedua, setiap sampan hanya mampu mengangkut satu orang. Jika ada satu orang lagi, sampan itu akan langsung tenggelam ke laut kepahitan. Ketiga, begitu sampan memasuki lautan kepahitan, sampan itu tidak bisa kembali atau akan tenggelam ke laut. Keempat, air di lautan kepahitan memiliki kemampuan yang menakutkan. Itu bisa melenyapkan kesadaran makhluk hidup. Isinya dengan jelas menyatakan bahwa jika seseorang jatuh ke lautan kepahitan, mereka akan kehilangan akal sehatnya setelah tiga tarikan napas dan menjadi boneka darah tanpa emosi. Jiang Wei menelan ludahnya dan berkata dengan suara rendah, apakah menurutmu ada boneka darah seperti itu di lautan kepahitan? Pasti ada. 648. Kata-kata Qin Fei yang bukannya tanpa dasar. Perang Besar Sembilan Wilayah akan diadakan setiap 10 tahun. Dan hari ini, kekaisaran Qin besar telah berdiri selama 10.000 tahun, dan Perang Besar Sembilan Wilayah telah terjadi hampir seribu kali. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang memasuki mata air kuning sembilan neter dan berapa banyak orang yang meninggal di mata air kuning sembilan neter. Jadi, di lautan kepahitan, pasti ada boneka darah. Mendengar jawaban tegas Qin Fei yang, hati semua orang tidak bisa tidak tenggelam ke dasar. Dongfang Wuhan berkata, Saudara muda Qin, mengapa kamu tidak mengirim saya ke kastil? Sebagai raja istana dalam, sangat memalukan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia takut. Antara hidup dan martabatnya, dia memilih hidupnya tanpa ragu-ragu. Kakak senior Qin, bantu aku juga. Murong Xiong mengatupkan giginya dan menatap Qin Fei yang sambil memohon. Ren Wu Shuang memandang mereka berdua dengan marah dan berkata, kamu setidaknya adalah generasi muda terbaik di negara spiritualku, bagaimana kamu bisa begitu pengecut? Kemudian, dia memandang Qin Fei yang dan berkata dengan nada yang tidak bisa ditawar, saya tidak akan mengizinkan Anda membantu mereka. Dongfang Wuhan dan Murong Xiong segera menundukkan kepala karena malu. Mata Qin Fei yang berkedip saat dia melihat mereka berdua dan berkata, jika kamu benar-benar dapat meninggalkan martabatmu, aku dapat mengirimmu ke kastil. Fei yang. Ren Wu Shuang berteriak dengan marah. Qin Fei yang melambaikan tangannya ke arah Ren Wu Shuang dan diam-diam menatap Dongfang Wuhan dan Murong Xiong. Keduanya berjuang sejenak sebelum menangkupkan tangan dan berkata, terima kasih, saudara muda Qin. Jelas sekali. Mereka tetap memilih memasuki kastil. Anda. Ren Wu Shuang menatap mereka berdua dengan marah dan akhirnya menoleh untuk melihat ke tempat lain. Keluar dari akal pikiran. Kita semua adalah saudara dari sekte yang sama. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membantu, maka bantulah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Qin Fei yang tersenyum dan melambaikan tangannya dan mengirim mereka berdua ke kastil. Kemudian. Dia kemudian mengirimkan transmisi suara ke Ren Wu Shuang. Kakak, kamu juga harus pergi ke kastil. Jangan sampai aku khawatir. Apakah menurutmu aku adalah mereka? Jika kamu ingin aku bersembunyi, kenapa kamu tidak membiarkan aku mati saja? Ren Wu Shuang mendengus dingin. Qin Fei yang merasa tidak berdaya. Dia menunduk dan menatap Wolf King. Kamu juga pergi ke kastil. Aku tidak pergi. Wolf King menoleh, tampak sangat arogan. Saya harus pergi. Qin Fei yang berkata dengan dingin dan langsung mengirim Wolf King masuk. Ini karena Wolf King terlalu aktif dan penasaran dengan segala hal. Siapa yang tahu kapan dia akan berbalik untuk melihatnya. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa lautan kepahitan bahkan lebih mengerikan daripada apa yang digambarkan pada loh batu. Bagaimana dengan kalian? Qin Fei yang memandang Lu Xingchen dan Dong Zheng Yang. Lu Xingchen tersenyum dan berkata kepada Raja Buaya, yang sedang berbaring di bahunya, pergilah dan sembunyi juga. Sejak memasuki gerbang neraka, Raja Buaya telah menjadi seukuran telapak tangan dan terbaring di bahunya. Ada pun kemampuan Raja Buaya untuk bertransformasi, secara alami diberikan oleh Lu Xingchen. Lagipula, Lu Xingchen juga salah satu dari sedikit alkemis terbaik di tingkat spiritual. Ramuan transformasi tidak berarti apa-apa baginya. Setelah mengatakan itu, Lu Xingchen melambaikan tangannya dan Raja Buaya menghilang ke udara. Kemudian, dia berjalan langsung ke sisi perahu kecil. Eh, mengapa Raja Buaya menghilang? Melihat pemandangan ini, Ren Wu Shuang dan yang lainnya terkejut. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Qin Fei Yang yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia juga merasa ini luar biasa. Kembali ke lembah, Lu Xingchen mengakui bahwa dia juga memiliki harta karun luar angkasa. Namun, seperti kata pepatah, melihat itu percaya dan mendengar itu salah. Oleh karena itu, Qin Fei Yang tidak sepenuhnya mempercayainya saat itu. Saat ini, hilangnya Raja Buaya tidak diragukan lagi merupakan bukti terbaik. Dan dari sini, terlihat bahwa Lu Xingchen tidak berniat untuk terus menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim Raja Buaya ke harta karun luar angkasa di depan mata semua orang. Tentu saja. Lu Xingchen memandangi lautan darah yang tak terbatas dan tersenyum tipis. Di dunia ini, Qin Fei Yang bukan satu-satunya yang memiliki harta luar angkasa. Hem. Ren Wu Shuang dan yang lainnya memfokuskan mata mereka. Saat ini, di mata mereka, Lu Xingchen seperti lautan darah, tak terduga. Akhirnya, Dong Zheng Yang, Shen Long, dan Jiang Wei tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka semua memilih perahu kecil dan menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan tekad mereka. Qin Fei Yang melirik mereka dan berkata lagi, kakak, apakah kamu benar-benar tidak mau masuk? Sudah kubilang jangan membantu mereka, tapi kamu bersih keras. Jangan panggil aku kakak lagi nanti. Huh. Ren Wu Shuang mendengus dan berbalik untuk berjalan menuju perahu kecil, meninggalkan Qin Fei Yang dengan bagian belakang kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan buru-buru mengikutinya. Segera. Dia berjalan ke perahu kecil dan mengulurkan tangan untuk mengetuk lambung kapal. Dia segera mengerutkan kening. Perahu itu terbuat dari kayu yang tidak dikenal. Teksturnya sangat keras. Tapi betapapun kerasnya, itu hanya kayu. Bisakah ia menahan dampak ombak? Seseorang harus mengetahuinya. Saat ini, angin bertiup dan ombak bergulung-gulung di laut. Seolah melihat kekhawatiran Qin Fei Yang, Lu Xing Chen tersenyum tipis, karena kita di sini, ayo pergi. Qin Fei Yang mengangguk. Suara mendesing. Mereka berenam melompat ke perahu secara bersamaan. Saat mereka melompat ke atas perahu, pemandangan yang membuat mereka tercengang muncul. Badai di laut telah hilang. Saat ini, tidak ada ombak di laut. Itu setenang genangan air. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka terkejut dan bingung. Lu Xing Chen berkata, badai dan ombak yang kita lihat sebelumnya seharusnya juga merupakan ilusi yang membuat kita takut. Qin Fei Yang merenung sejenak dan setuju dengan Lu Xing Chen. Di satu sisi ada ombak besar, dan di sisi lain ada perahu lemah. Siapa yang berani mengemudikan perahu ke lautan kepahitan? Lagipula, dalam menghadapi situasi seperti itu, pertanyaan pertama yang terlintas di benak setiap orang adalah bahwa perahu sekecil itu tidak dapat berlayar dalam ombak sebesar itu. Karena begitu masuk pasti akan terguling oleh ombak besar. Dengan kata lain, ini adalah ujian keberanian dan keberanian setiap orang. Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ada ujian bagi kita di mana-mana. Saya harus mengakui bahwa tempat ini sungguh ajaib. Gaib. Dong Zheng Yang dan yang lainnya memandang Lu Xing Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Apakah ini bisa disebut ajaib? Itu jelas merupakan tempat berbahaya yang aneh dan selalu berubah yang tidak mungkin untuk diwaspadai. Tiba-tiba, Ren Wu Shuang bertanya, apakah kamu tahu cara mengemudikan perahu ini? Hmm. Dong Zheng Yang dan yang lainnya terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa perahu itu tidak hanya tidak memiliki layar, tetapi juga tidak ada dayung. Apa yang harus dilakukan? Untuk sesaat, mereka semua bingung. Lu Xing Chen menunduk dan memandangi perahu itu sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, saya tahu cara mengendarainya. Mereka semua memandang Lu Xing Chen, termasuk Qin Fei Yang. Meskipun perahu ini terbuat dari kayu, jenis kayu ini sebanding dengan besi dewa. Menurut pengamatanku, setiap perahu di sini bisa dianggap sebagai artefak suci. Selama kita menyuntikkan battle key ke dalamnya, kita bisa mengemudikan perahunya. Dan kecepatan perahu ditentukan oleh jumlah battle key yang kita suntikkan. Singkatnya, semakin banyak battle key yang kita suntikkan, semakin cepat pula kemajuannya. Kata Lu Xing Chen. Mereka tiba-tiba mengerti. Shen Long bertanya, apa itu senjata suci? Dong Zheng Yang, Jiang Wei, dan Ren Wu Shuang juga memandang Lu Xing Chen dengan curiga. Namun, ketika Qin Fei Yang memandang Lu Xing Chen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lu Xing Chen berkata sambil tersenyum, Saudara Qin juga pasti tahu tentang senjata suci. Jika kamu ingin tahu, tanyakan padanya. Mereka berempat memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Mari kita bicarakan nanti. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Gumpalan pedang ki merah muncul dan disuntikkan ke dalam perahu. Guyuran. Perahu segera bergerak maju perlahan, dan lingkaran riak muncul di laut. Benar-benar. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu Xing Chen lagi dan berteriak. Ingat, jangan melihat ke belakang. Ayo pergi. Pada saat itu, Lu Xing Chen dan yang lainnya mengerahkan semangat juang di lautan Kim mereka dan mengemudikan perahu, mengikuti Qin Fei Yang kekedalaman laut darah. Dari awal sampai akhir, perahu ke-6 orang itu semuanya bergerak berdampingan. Dan semuanya dikendalikan dengan kecepatan yang sama. Dengan cara ini, jika sesuatu terjadi pada seseorang, orang lain dapat memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka tepat waktu. Meski mereka tidak bisa melihat ke belakang di lautan kepahitan, mereka masih bisa menoleh untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Segera. Ke-6 perahu itu memasuki laut dalam, dan perjalanan pun tenang. Kegugupan ke-6 orang itu juga perlahan meredah. Qin Fei Yang melirik Ren Wu Shuang dan yang lainnya, dan diam-diam mengirimkan pesan kepada Lu Xing Chen, bagaimana kamu tahu tentang senjata suci? Jangan bilang kamu melihatnya di buku kuno. Saya tidak percaya omong kosong ini. Lu Xing Chen diam-diam tertawa, senjata suci bukanlah rahasia di ibu kota. Tidak aneh kalau aku mengetahuinya. Apa maksudmu? Apakah kamu juga dari ibu kota? Qin Fei Yang terkejut. Lu Xing Chen terdiam beberapa saat, dan berkata sambil tersenyum tipis, baik. Agak. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Apa yang dia maksud dengan semacam itu? Ini terlalu ambigu. Fei Yang, ada masalah dengan perahuku. Tunggu aku. Tiba-tiba, suara Ren Wu Shuang terdengar dari belakang. Hem. Qin Fei Yang terkejut dan secara naluriah menoleh untuk melihat, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia tidak bisa menoleh ke belakang, jadi dia buru-buru menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat ke kiri dengan ekspresi terkejut. Karena perahu Ren Wu Shuang ada di sebelah kirinya, di sebelahnya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dengan perahu Ren Wu Shuang, dan perahu itu masih bergerak berdampingan dengan semua orang. Lebih-lebih lagi. Pada saat ini, Ren Wu Shuang juga melihat ke depan, berkonsentrasi mengemudikan kapal. Tapi siapa yang mengeluarkan suara dari belakang? Merasakan tatapan Qin Fei Yang, Ren Wu Shuang menoleh untuk melihatnya dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu menatapku? Qin Fei Yang menyampaikan, apakah Anda baru saja menelpon saya? Hubungi kamu. Aku belum bicara dari awal sampai akhir. Kapan aku menelponmu? Kamu sudah gila. Ren Wu Shuang memutar matanya ke arahnya dan langsung menoleh untuk melihat ke depan, mengabaikan Qin Fei Yang. Dia masih marah. Kamu tidak menelponku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tapi Ren Wu Shuang, yang baru saja menoleh, tiba-tiba gemetar dan perlahan menoleh ke belakang. Melihat ini, wajah Qin Fei Yang berubah, dan dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Kembali. Langsung. Ren Wu Shuang gemetar dan dengan cepat menoleh ke belakang, matanya penuh keterkejutan. Pada saat yang sama, teriakan Qin Fei Yang juga membuat Lu Xing Chen dan yang lainnya khawatir. Apa yang sedang terjadi? Wu Shuang, apakah kamu ingin mati? Mereka semua memandangnya dengan kaget dan marah. Aku baru saja mendengar suara ayahku. Dia bilang dia ada di belakang kita dan menyuruhku menunggunya. Dia belum mati. Dia masih hidup. Ren Wu Shuang memandang mereka dan menjadi semakin bersemangat. Apa? Paman Ren belum mati. 649. Sebagai orang yang besar di ibu kota, mereka secara alami mengenal Ren Du Xing dan mengetahui perbuatan Ren Du Xing. Tapi bukankah Ren Du Xing sudah mati? Bagaimana dia bisa berada di dunia bawah? Xing Chen, perahu Paman Ren akan tenggelam, bantu Paman Ren. Zheng Yang, perahu Paman Ren akan tenggelam, bantu Paman Ren. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang dan masuk ke telinga Lu Xing Chen dan Dong Zheng Yang. Keduanya sedikit terkejut dan langsung gembira. Ren Du Xing benar-benar tertinggal. Namun kemudian, wajah mereka tiba-tiba berubah. Perahu itu akan tenggelam. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka harus membantu Ren Du Xing. Keduanya segera menoleh dan melihat ke belakang. Perintah pada tablet batu itu benar-benar terlempar ke benak mereka saat ini. Kembali ke Qin Fei Yang. Mendengar kata-kata Ren Wu Shuang, dia menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Lu Xing Chen dan yang lainnya tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa Ren Du Xing tidak bisa meninggalkan reruntuhan dan tidak bisa muncul di sini sama sekali. Tapi mengapa Ren Wu Shuang mendengar suara Ren Du Xing? Yang paling penting adalah jika Ren Du Xing benar-benar ada di belakang mereka, dia seharusnya mendengarnya juga. Tapi barusan, dia tidak mendengar suara Ren Du Xing sama sekali. Selain itu, suara Ren Wu Shuang yang dia dengar di awal juga aneh. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Tiba-tiba, Qin Fei Yang sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya tiba-tiba bergetar. Dia menatap kerumunan dan kebetulan melihat Dong Zheng Yang dan Lu Xing Chen yang sedang menoleh. Langsung, wajah Qin Fei Yang berubah dan dia berteriak, ini ilusi, jangan melihat ke belakang. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Xing Chen dan Dong Zheng Yang seperti sambaran petir. Tubuh dan pikiran mereka gemetar dan mereka buru-buru menoleh. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh mereka. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Qin Fei Yang, mereka pasti sudah berbalik. Sebelumnya, saya juga mendengar Ren Wu Shuang memanggil saya dari belakang. Namun, ketika saya bertanya padanya, dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak menelpon saya. Setelah itu, Ren Wu Shuang segera mendengar ayahnya memanggilnya. Tapi sejauh yang saya tahu, Ren Du Xing sama sekali tidak ada di sini. Jadi, aku yakin suara yang kita dengar hanyalah ilusi. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan mengangguk. Sepertinya begitu. Aku juga baru saja mendengar suara paman Ren. Dia bilang kapalnya akan tenggelam dan memintaku untuk membantunya. Dong Zheng Yang berkata, saya juga mendengarnya, dan saya mengatakan hal yang persis sama. Itu benar. Lautan kesengsaraan bisa membuat kita berhalusinasi. Tujuannya adalah untuk memikat kita kembali dan membuat kita meledak. Ingat, apapun yang kamu dengar, jangan berbalik. Jika kamu tidak bisa mengendalikan diri, tampar dirimu sendiri. Qin Fei Yang memperingatkan dengan wajah serius. Rasa sakit bisa membuat orang tetap terjaga. Dipahami. Dong Zheng Yang dan tiga lainnya mengangguk. Itu hanya ilusi. Tapi mendengar kata-kata ini, Ren Wu Shuang bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kekecewaan. Qin Fei Yang meliriknya. Dia ingin menghiburnya, tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Tiba-tiba, Ren Wu Shuang memandang Qin Fei Yang dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa ayahku tidak ada di sini? Hmm. Qin Fei Yang tertegun dan diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Dia tidak sengaja membiarkannya tergelincir. Ren Wu Shuang berkata, jangan coba-coba berbohong padaku. Katakan sejujurnya, apakah kamu tahu sesuatu? Mendengar ini, Lu Xing Chen dan tiga lainnya juga memandang Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Aku tahu keberadaan ayahmu. Ren Wu Shuang adalah wanita yang sangat cerdas. Karena dia sudah menemukan petunjuknya, tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, mustahil menghilangkan kecurigaan Ren Wu Shuang. Jadi, lebih baik mengakuinya saja. Tubuh halus Ren Wu Shuang bergetar, dan napasnya menjadi cepat. Di mana dia? Beritahu saya. Dia benar-benar belum mati. Pada saat yang sama, Lu Xing Chen dan tiga lainnya saling memandang. Ren Du Xing telah hilang selama bertahun-tahun. Semua orang sudah lama percaya bahwa dia telah meninggal. Tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa dia masih hidup. Karena dia masih hidup, lalu seperti yang ditanyakan Ren Wu Shuang, di mana Ren Du Xing sekarang. Melihat wajah penuh harap Ren Wu Shuang, Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Jika Ren Wu Shuang mengetahui situasi Ren Du Xing saat ini, dia yakin Ren Wu Shuang akan lebih sedih dari sebelumnya. Saat dia sedih, secara alami perhatiannya akan terganggu. Dan lautan kepahitan penuh dengan bahaya. Begitu perhatiannya teralihkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi, hal-hal ini harus menunggu sampai mereka meninggalkan sembilan dunia bawah. Tapi Ren Wu Shuang tidak mengetahui niat Qin Fei yang. Dia mengira Qin Fei yang sengaja menyembunyikannya darinya. Dia berkata dengan marah, mengapa kamu tidak memberitahuku? Saya putri kandungnya, bukankah aku berhak mengetahui keberadaannya? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu khawatir, aku bersumpah demi Tuhan bahwa nyawa Paman Ren tidak dalam bahaya sekarang. Kata Qin Fei yang. Wu Shuang, kami semua tahu bahwa kamu sangat merindukan Paman Ren. Tapi Qin Fei yang pasti punya alasan untuk tidak memberitahumu. Jangan tanya lagi. Lu Xing Chen membujuk. Ren Wu Shuang mengerutkan kening dan menatap Lu Xing Chen. Dia berkata dengan marah, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Diam. Lu Xing Chen mengangkat bahu dan menatap Qin Fei yang tanpa daya. Lalu dia menoleh untuk melihat lautan darah di depannya. Ada cahaya yang tak bisa dijelaskan berkedip di kedalaman matanya. Dong Zheng Yang, Shen Long, dan Jiang Wei juga dengan bijaksana membuang muka. Ren Wu Shuang menatap Qin Fei yang lagi dan bertanya, kapan kamu tahu? Qin Fei yang berkata, dahulu kala. Ren Wu Shuang berkata, jadi, kamu sudah lama berbohong padaku. Qin Fei yang mengangguk. Kamu menang. Ren Wu Shuang menatapnya dengan dingin. Setelah sekian lama, dia mengertakan gigi dan mengucapkan tiga kata. Kemudian, dia menoleh dan mengerucutkan bibirnya dengan senyuman mencelah diri sendiri. Dia selalu menganggap Qin Fei yang sebagai adik laki-lakinya dan orang yang paling dia percayai. Tapi dia tidak menyangka Qin Fei yang akan berbohong padanya. Dia sangat kecewa. Sayang. Melihat profil samping Ren Wu Shuang, Qin Fei yang hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia berbohong kepada Ren Wu Shuang, dia tidak ingin Ren Wu Shuang khawatir. Bahkan jika Ren Wu Shuang marah sekarang, dia tidak menyesalinya. Tentu saja. Dia bisa memahami suasana hati Ren Wu Shuang saat ini. Karena setiap orang tua adalah orang yang paling disayang dan paling dekat dengan anaknya. Jika itu dia hari ini, dia juga akan marah. Apapun yang dia inginkan akan datang padanya. Tianer, ibu akhirnya melihatmu. Tunggu ibu. Sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Tubuh Qin Fei yang langsung bergetar. Tianer, apakah kamu tidak menginginkan ibu? Apakah kamu tidak merindukan ibu? Lihat ke belakang dan lihat ibu. Suara ini terus-menerus dikirim ke telinga Qin Fei yang dengan kesedihan yang tidak dapat dihilangkan. Ibu. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan matanya tidak bisa menahan memerah. Meskipun dia tahu itu hanya ilusi, dia masih memiliki keinginan untuk melihat ke belakang. Karena ibu adalah satu-satunya kelemahannya. Tianer, selamatkan aku. Seseorang ingin membunuhku. Tiba-tiba, suara itu mengubah topik dan berteriak ngeri. Berengsek. Qin Fei yang mengutup dalam hati sambil menamparkan wajahnya dengan paksa. Sidik tangan berdarah segera muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, Ren Wu Shuang dan yang lainnya juga menunjukkan rasa sakit dan perjuangan. Jelas sekali, mereka juga menderita saat ini. Bagi mereka berenam, situasi saat ini bisa digambarkan sebagai penderitaan tanpa akhir. Meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi, suara-suara familiar itu terus menggoda mereka. Ini bukan hanya penyiksaan mental, tapi juga kehancuran mental. Itu lebih buruk dari kematian. Aku tidak tahan. Aku ingin melihat siapa dalang di balik semua ini. Tiba-tiba, Jiang Wei meraung dan menoleh untuk melihat. Tidak. Qin Fei yang dan yang lainnya buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat. Jiang Wei sudah benar-benar memalingkan wajahnya. Namun di hadapannya, tidak ada seorang pun, hanya lautan darah yang tak ada habisnya. Shen Long berteriak, Jiang Wei, apakah kamu gila? Kembali. Saya tidak gila. Apakah aku tidak hidup dengan baik sekarang? Saya pikir kata-kata di loh batu itu hanya mengkhawatirkan. Jiang Wei mencibir. Hem. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Melihatnya dengan cermat, Jiang Wei tidak menunjukkan tanda-tanda ledakan. Apakah yang disebut larangan untuk kembali itu benar-benar hanya untuk menakut-nakuti mereka? Ah. Tapi di saat berikutnya, tubuh Jiang Wei tiba-tiba meledak. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, Jiang Wei meninggal, hanya menyisakan jeritan yang bergema di langit di atas lautan darah, bertahan lama. Tubuhnya justru meledak dan dia mati. Qin Fei yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan. Jangan lihat, kembali. Qin Fei yang meraung. Lu Xing Chen dan yang lainnya gemetar dan buru-buru menoleh untuk melihat ke depan. Bajingan sialan. Jika aku memiliki kemampuan ini, aku pasti akan menghilangkan lautan darah ini. Shen Long meraung. Apakah begitu? Selama kamu kembali sekarang, aku akan memberimu kekuatan tempur tertinggi untuk membalaskan dendam temanmu. Pada saat itu, suara yang sangat menggoda memasuki telinga Shen Long. Benar-benar. Shen Long bertanya secara naluriah dan menoleh untuk melihat. Qin Fei yang dan yang lainnya masih sedih atas kematian Jiang Wei. Pada saat ini, ketika mereka melihat Shen Long menoleh untuk melihat ke belakang, wajah mereka tiba-tiba berubah. Shen Long, apa yang kamu lakukan? Ren Wu Shuang meraung dengan marah. Shen Long tiba-tiba gemetar dan buru-buru berbalik. Tapi sudah terlambat. Ah! Diiringi teriakan, tubuh Shen Long juga meledak dan dia mati di tempat. Kenapa kamu kembali? Apakah kalian semua idiot? Ren Wu Shuang memarahi dan tidak bisa menahan tangisnya. Qin Fei Yang, Lu Xing Chen, dan Dong Zheng Yang juga sedih. Sepanjang jalan, semua orang telah melihat penampilan Shen Long dan Jiang Wei. Apalagi saat mereka pertama kali memasuki rawa kematian dan dikepung oleh Mo Shen dan yang lainnya, demi membantu semua orang, keduanya mempertaruhkan nyawa. Jika Qin Fei Yang tidak menyelamatkan mereka, mereka akan mati saat itu juga. Bisa dibilang mereka lah yang paling tidak pantas mati, namun kini mereka berakhir tanpa mayat. Mengapa orang baik berumur pendek? Namun, orang egois seperti Yan Tian Feng dapat terus hidup di dunia ini. Tuhan tidak adil. Pada saat yang sama, Shen Mei, yang berada di kastil, juga menangis. Lu Hong dan Lin Yi menghiburnya di sampingnya. Wolf King, Fat So, dan yang lainnya juga berdiri di samping dengan sedikit kesedihan di mata mereka. Tapi ada dua orang yang mencibir di dalam hati mereka. Kedua orang ini adalah Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong. Mereka tidak bersimpati atas kematian Shen Long dan Jiang Wei. Karena menurut mereka, Shen Long dan Jiang Wei yang memintanya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka pintar. Meski kehilangan martabat, setidaknya mereka bisa menyelamatkan nyawa. 650. Tiba-tiba, Fat So memperhatikan ekspresi Dong Fang Wu Hen dan berkata, Saudara Wolf, coba tebak apa yang mereka pikirkan sekarang. Wolf King melirik mereka berdua dan mencibir, apakah kamu masih perlu menebaknya? Mereka pasti diam-diam bahagia di dalam hati mereka. Jika dia tidak mengetahui rencana Qin Fei Yang, dia akan membunuh mereka berdua sekarang. Di luar, orang mati itu seperti lampu yang padam. Perahu Shen Long dan Jiang Wei secara otomatis meninggalkan tim dan berbalik melayang menuju titik awal lautan kepahitan. Namun dimanakah akhir dari lautan kepahitan? Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya memandangi laut di depan mereka, wajah mereka penuh keraguan. Mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti mereka di depan. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa membiarkan lautan kepahitan tetap hidup. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, memandang Ren Wu Shuang dan dua lainnya, dan berkata, orang mati tidak bisa hidup kembali, percuma saja bersedih. Ayo pergi. Pada saat itu, mereka berempat menuangkan betelki ke dalam perahu tanpa syarat. Menabrak. Keempat perahu itu menerobos angin dan ombak, bergerak hampir secepat kecepatan terbangnya, dan menyapu ke arah ujung laut seperti kilat. Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu. Ilusi itu belum hilang, dan segala macam suara menggoda terus terdengar di telinga mereka, menyiksa mereka baik secara fisik maupun mental. Apalagi di malam hari, suara-suara menggoda itu penuh tipu muslihat. Beberapa kali, mereka berempat nyaris berbalik. Itu baru setengah bulan, tapi rasanya seperti beberapa abad. Pada hari ini, tiga perahu melayang di depan mereka. Tapi tidak ada seorang pun di perahu itu. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang di ketiga perahu ini juga pernah mengalami kesialan. Hal ini membuat Qin Fei Yang dan tiga lainnya semakin waspada. Saudara Qin, tunggu kami. Tiga hari lagi berlalu. Suara yang sangat familiar terdengar dari belakang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Pemilik suara ini seharusnya adalah wanita gagah berani dari Feng Xu. Tapi dia tidak tahu apakah ini ilusi atau bukan. Dia memandang Ren Wu Shuang dan dua orang lainnya dan bertanya, apakah kamu mendengar itu? Ya. Mereka bertiga mengangguk. Meskipun mereka mendengarnya, tidak ada yang berani mempercayainya dengan mudah. Karena meskipun wanita dari Feng Xu benar-benar ada di belakang mereka, mereka tidak berani menoleh ke belakang. Jika mereka tidak berani melihat ke belakang, maka mereka tidak dapat memastikan apakah itu benar atau salah. Ini adalah hal yang paling menyakitkan bagi mereka. Saudara Qin, ini bukan ilusi. Kami benar-benar mendukungmu. Mengapa kamu tidak memperlambat kecepatan dan menunggu kami? Wanita dari Feng Xu berbicara lagi. Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang dan ragu-ragu. Setelah merenung sejenak, Lu Xingchen berkata, mari kita tunggu dan lihat saja. Jika itu benar-benar mereka, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi kita. Dong Zheng Yang menganggup dan berkata, benar, laut pahit penuh dengan bahaya. Satu orang lagi berarti satu penolong lagi. Terlebih lagi, orang-orang dari provinsi Feng dan provinsi Yu cukup kuat. Perahu itu hanya mampu menampung satu orang. Juga mustahil untuk terbang di atas lautan kepahitan. Oleh karena itu, dia tidak bisa lagi mengandalkan Wolf King, Fatsou, dan yang lainnya di kastil. Jika mereka menghadapi krisis, mereka hanya bisa menanggungnya sendiri. Setelah beberapa diskusi, mereka berempat melambat dan menunggu dengan tenang. Huala. Beberapa saat kemudian, suara ombak yang begelombang terdengar dari belakang. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, empat perahu kecil muncul berdampingan di samping kelompok Qin Fei Yang. Mereka berempat menoleh, itu memang orang-orang dari provinsi Feng dan provinsi Yu. Tapi kenapa hanya ada empat orang? Mereka ingat ketika mereka bertemu di jembatan ketidakberdayaan, totalnya ada 13 orang. Yang lain semuanya mati. Hanya kami berempat, Grandmaster pertempuran bintang tiga yang selamat. Pemuda berambut biru itu menghela nafas. Wanita gaga berani dari provinsi Feng menambahkan, ilusi jembatan ketidakberdayaan dan lautan kepahitan terlalu menakutkan. Mustahil untuk menghindarinya. Dua wanita berpenampilan biasa lainnya juga memiliki wajah melankolis. Melihat ini, kelompok Qin Fei Yang saling memandang. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang tewas di kedua provinsi tersebut semuanya adalah Grandmaster pertempuran bintang satu dan bintang dua. Kerugian seperti ini sungguh merupakan bencana. Pemuda berambut biru itu tiba-tiba bertanya, Saudara Qin, berapa banyak kerugianmu? Qin Fei Yang berkata, kami kehilangan dua, dan keduanya mati di lautan kepahitan. Hanya dua. Dan mereka berdua mati di lautan kepahitan. Jadi, di jembatan ketidakberdayaan, keadaan spiritual tidak kehilangan satu orang pun. Pemuda berambut biru dan tiga lainnya tercengang. Apa maksudmu? Kami hanya kalah dua kali. Apakah itu membuatmu merasa sangat tidak seimbang? Ren Wu Shuang memelototi mereka berempat. Kematian Shen Long dan dua orang lainnya selalu membuatnya merasa sedih. Pada saat ini, ketika dia melihat reaksi mereka berempat, dia tidak bisa menahan amarahnya. Jangan salah paham. Kami tidak bermaksud begitu. Kami hanya penasaran. Bagaimana Anda menyeberangi jembatan ketidakberdayaan? Apakah ada trik lain? Karena sebagian besar rakyat kita meninggal dalam ilusi jembatan ketidakberdayaan. Pemuda berambut biru itu buru-buru menjelaskan. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada trik. Kami dapat menyeberangi jembatan ketidakberdayaan karena bantuan saudara Kin. Kalau tidak, kami pasti akan menderita kerugian besar sepertimu. Lu Xing Chen tersenyum. Pemuda berambut biru dan tiga lainnya segera menatap Kin Fei Yang, mata mereka bersinar. Kin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, saya hanya beruntung. Beruntung. Mereka berempat menggelengkan kepala tidak setuju. Pemuda berambut biru menghela nafas dan berkata, jika kami tahu saudara Kin memiliki kemampuan seperti itu, kami akan mengikutimu tanpa malu-malu bahkan jika kamu tidak setuju. Kami tidak akan kehilangan begitu banyak orang sekarang. Saudara Kin, semuanya. Pemuda berambut biru melirik Kin Fei Yang, lalu menatap Ren Wu Shuang dan dua lainnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Wajahnya penuh ketulusan. Kin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang dan tersenyum. Inilah yang ingin mereka katakan. Kita bisa membentuk aliansi, tapi bagaimana kita membagi keuntungannya? Kin Fei Yang bertanya. Manfaatnya. Pemuda berambut biru itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menunjuk ke laut di depan dan berkata, Saudara Kin, apakah ini terlihat seperti tempat dengan harta karun? Kin Fei Yang berkata, ada atau tidak, yang terbaik adalah menjelaskannya terlebih dahulu. Jika tidak, itu akan merusak persahabatan kita. Oke. Jika kita benar-benar menemukan harta karun apapun, kita akan membaginya secara merata. Bagaimana? Kata pemuda berambut biru dengan ekspresi tak berdaya. Dia merasa Kin Fei Yang sedikit berlebihan. Oke. Kin Fei Yang mengangguk. Setelah itu, kedua belah pihak memperkenalkan diri dan mengemudikan perahu kecil itu maju berdampingan. Pemuda berambut biru dari negara bagian Yu bernama Ling Yu. Wanita itu bernama Feng Ran Ran. Wanita gaga berani dari negara bagian Feng bernama Zhao Yu. Wanita lainnya bernama Luo Dan. Menurut mereka berempat, sebelum perang besar sembilan provinsi dimulai, masyarakat dari kedua provinsi tersebut sudah saling berdebat terlebih dahulu. Nanti, melihat kekuatan kedua belah pihak tidak buruk, mereka membentuk aliansi. Dengan kata lain, sebelum memasuki mata air kuning sembilan neter, negara bagian Yu dan negara bagian Feng telah membentuk aliansi. Tidak mengherankan jika Ling Yu mencoba menerobos ke Grandmaster Perang Bintang Tiga, Zhao Yu dan yang lainnya dari negara bagian Feng akan membantu melindunginya. Dari sini juga terlihat bahwa masyarakat kedua provinsi tersebut masih dapat dipercaya. Titik. Waktu berlalu. Setengah bulan lagi berlalu. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah berlayar di lautan kepahitan selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, mereka menemukan lebih dari selusin perahu kecil yang kembali. Ini juga berarti lebih dari selusin orang tewas di lautan kepahitan. Dong Zheng Yang menghela nafas, saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan kembali hidup pada akhirnya. Ling Yu berkata, Saudara Dong, saya khawatir tidak ada yang berani menjawab pertanyaan ini. Itu benar. Meskipun ada 50 tempat untuk memasuki ibu kota kekaisaran, menurut pemahaman saya, tidak lebih dari 20 orang yang memasuki ibu kota kekaisaran pada tahun-tahun sebelumnya. Kata Lu Xing Chen. Tidak apa-apa jika mereka berdua tidak berbicara, tetapi begitu mereka berbicara, suasana hati semua orang tampak agak suram. Lihat, ada seseorang di depan. Tiba-tiba, seru Ren Wu Shuang. Semua orang mengangkat kepala dan pupil mereka segera berkontraksi. Memang ada seseorang yang berdiri di atas laut di depan mereka, namun karena terlalu jauh, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada perahu di bawah kaki orang tersebut. Dia berdiri di laut karena kehabisan udara. Apa yang sedang terjadi? Delapan dari mereka sangat terkejut. Qin Fei yang berkata, pelan-pelan, hati-hati. Langsung. Semua orang menariki pertempuran mereka dan melaju ke arah orang itu dengan kecepatan berjalan kaki. Jaraknya semakin dekat. 400 meter 300 meter 200 meter 150 meter Akhirnya, mereka berdelapan melihat penampilan asli orang tersebut dan mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Orang itu mengenakan jubah berwarna merah darah. Rambut panjang, mata, dan kulitnya semuanya berwarna merah darah, bahkan ada darah yang mengalir dari tubuhnya. Darah ini adalah air laut dari lautan kepahitan. Terlebih lagi, dia benar-benar berdiri di udara tipis, tanpa dukungan apapun di bawah kakinya. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, dia seharusnya menjadi boneka darah yang terekam di loh batu, cepat ambil jalan memutar. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki fitur wajah biasa. Secara keseluruhan, dia memancarkan aura yang luar biasa, dan terlihat bahwa dia adalah salah satu yang terbaik di suatu provinsi ketika dia masih hidup. Namun, saat ini, dia telah menjadi mesin pembunuh di lautan kepahitan. Dong Zheng Yang dan yang lainnya menganggup dan segera mengemudikan perahu di samping Qin Fei Yang. Mereka mengambil jalan memutar, menjaga jarak lebih dari 100 meter dari boneka darah itu. Boneka darah itu tidak menghentikan mereka. Ia hanya menatap mereka, dan mata merah darahnya menunjukkan rasa dingin yang kejam. Mengaum. Namun, saat mereka hendak mengambil jalan memutar, boneka darah itu tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung seperti binatang buas. Segera setelah, ia mulai berlari di lautan darah, dan sasarannya adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu benar-benar bisa berjalan di permukaan laut. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Wanita gagah berani Zhao Yu berkata, saya akan menghadapinya. Kalian perhatikan sekeliling, mungkin ada boneka darah lainnya. Biarkan aku menguji kekuatannya. Qin Fei Yang mengarahkan jari telunjuknya ke udara, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba meraung. Kemana pun ia melewatinya, ia memicu gelombang besar setinggi beberapa kaki. Namun, saat energi tak terlihat hendak mengenai boneka darah, boneka darah berkedip dan dengan mudah menghindari serangan itu, terus menyerang ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sangat cepat. Delapan dari mereka kaget. Ledakan. Boneka darah itu bergegas mendekat dan meninju Zhao Yu karena Zhao Yu yang paling dekat dengannya. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan bumi, dan untuk sesaat, perahu di bawah kaki mereka seperti daun yang tertiup angin, bergetar hebat. Mereka buru-buru mengaktifkan battle aura mereka dan memadatkan battle aura bondari untuk menghentikan gelombang darah. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa air di lautan kepahitan sebenarnya dapat mengikis battle aura mereka. Batas aura pertempuran hanya bisa bertahan paling lama tiga tarikan napas. Singkirkan dengan cepat. Lu Xinchen berteriak pada Zhao Yu. Segera singkirkan. Mata Zhao Yu dingin. Dengan lambayan tangannya, energi pedang melonjak, dan pedang sepanjang tiga kaki langsung muncul dari udara tipis. Seseorang yang kehilangan akal sehatnya harus dengan patuh pergi ke neraka dan menjadi hantu. Penghakiman Pedang Suci Langsung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!